Taruna pendekar jilid tiga. Aha, seandainya betul demikian, keadaannya kan tambah berabit teriak Tukian Kong kaget. Siapa tahu kalau kitab pusaka itu sudah terjatuh ke tangan Buddha tersebut? Satu segera menghela nafas panjang. A-A-A-I, yang paling ku khawatirkan justru adalah hal ini, katanya, andai kata benar-benar sampai begitu, ya, sekalipun bukan disebabkan kitab pusaka ilmu silat itu, aku juga akan membalaskan dendam bagi kematian suteku. Meski ilmu pedang yang dimiliki Buddha itu sangat lihai, dengan kepandayan yang Taishu miliki, aku percaya kau tak akan keok di tangannya. Andai kata kau tidak keberatan, aku pun bersedia membantu usahamu itu. Kita cari Lian Lotoa dan bersama-sama menghadapinya. Menurut apa yang ku ketahui, Buddha itu sedang mencari jejak N.Y.O. yang kita tak perlu membuat perhitungan dengan mendatangi bukit Tian San, asal kita bunuh Buddha itu secara menggelap, pihak Tian San Pei tak akan mengira kalau pembunuhan tersebut kita yang melakukan. Satu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, ujarnya sambil tertawa getir, sayang kau cuma tahu satu, tak tahu dua. Apa itu yang kedua? Tiga bulan berselang, Teng Keng Tian ketua dari Tian San Pei telah wafat. Sekarang jabatan ketua partai telah digantikan oleh Teng Kaguan, putra Teng Keng Tian. Apa sangkut pautnya antara peristiwa itu dengan usaha kita untuk membuat perhitungan dengan Buddha tersebut? Hubungannya besar sekali. Sebelum meninggal dunia. Teng Keng Tian telah mewariskan pedang mestika Pengpok Hong Kong Kiam kepada Leng Ping Ji. Teng Kian Kong terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian, pedang mestika Pengpok Hong Kong Kiam yang kau maksudkan itu apakah pedang inti es yang dibuat istri Kui Hoa Seng dari inti es dalam liang salju tempo dulu? Konon bila pedang Pengpok Hong Kong Kiam tersebut diloloskan dari sarungnya, maka hawa dingin yang terpancar keluar dari tubuh pedang itu pun sudah sukar ditahan. Istri Kui Hoa Seng mewariskan pedang itu kepada putrinya Pengcoan Tian Li dengan mengandalkan pedang itu. Pengcoan Tian Li juga pernah mengalahkan banyak jago lihai di dalam dunia persilatan. Konon cuma suaminya Teng Keng Tian seorang yang tak sampai dikalahkan oleh pedang Pengpok Hong Kong Kiam itu. Karena peristiwa itulah akhirnya mereka menikah dan menjadi suami istri. Luas benar pengetahuanmu, ujar Satou sambil tertawa getir. Betul, pedang yang diperoleh Leng Pingji adalah pedang mestika tersebut. Seandainya satu lawan satu dengan mengandalkan kepandaian asli, tentu saja aku tak bakal takut kepadanya. Tapi sekarang, aaaai, dia telah memperoleh pedang mestika tersebut, sekalipun kita bertiga turun tangan bersama pun belum tentu sanggup menandinginya. Kenapa Teng Keng Tian tidak mewariskan pedang mestika milik istrinya kepada orang lain, tapi justru kepadanya? Mana aku tahu? Siapa tahu kalau lantaran putra dan menantunya tidak membutuhkan pedang mestika itu? Cuma aku masih tahu akan satu hal, budak tersebut adalah muridnya istri Teng Kaguan, dari antara orang-orang Tian. Sanpei, juga hanya Teng Hujin seorang yang mengerti ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat. Setelah itu budak itu memperoleh ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat tersebut darinya. Betapa girang dan sedihnya setelah Kisi Kia tanpa sengaja memperoleh kabar tentang Leng Ping Ji, pikirnya, ternyata Tian memang mengawalkan permintaan orang, Leng Li Hiap telah mendapatkan pedang mestika tersebut. Cuma, menurut penuturan Suhau, walaupun istri Teng Keng Tian adalah putri Kui Hoa Seng, namun dia sendiri pun tidak memperoleh warisan lengkap ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat tersebut apalagi anak menantunya sayang tak tahu sampai kapan aku baru bisa keluar dari tempat ini. Kalau tidak, pasti akan ku hadiahkan ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat yang berhasil ku pahami itu sebagai tanda rasa terima kasih ku kepadanya. Sementara itu, Chu Kian Kong telah melanjutkan kembali kata-katanya, Taiso tak usah khawatir, sekalipun Buddha itu berhasil mempelajari ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat, belum tentu dia menjadi jagoan yang tiada tandingannya di dunia ini. Sudah barang tentu dia tak akan menjadi jagoan yang tiada tandingannya di dunia ini, tapi kau maupun aku masih belum mampu untuk menghadapinya. Sekalipun kita belum mampu menghadapinya, tapi untuk mencari seorang yang sanggup untuk menghadapinya, aku rasa bukan suatu pekerjaan yang terlalu sulit. Agaknya satu dapat menangkap di balik ucapan itu masih ada ucapan lain, segera tanyanya, siapakah orang yang berada dalam pandanganmu itu? Bersediakah orang itu membantu kita tanpa sebabmu sabab? Dengan orang ini sedikit banyak aku masih punya hubungan, bila menguntungkan dirinya, aku rasa kita masih dapat mengundang kehadirannya. Keuntungan apa yang dia inginkan? Aku tidak menanyakan soal ini kepadanya, dari mana aku bisa tahu. Cuma menurut pendapatku yang rendah, dia memiliki kemampuan untuk menghadapi Leng Pinji, sudah barang tentu balas jasa biasa tak akan dia pikirkan di dalam hati. Lantas menurut pandanganmu, balas jasa apakah yang pantas untuk diberikan kepadanya? Misalnya saja bila kita berhasil memperoleh kitab pusaka peninggalan Kui Hoa Seng, kemudian kita bagikan kebaikan itu kepadanya aku yakin dia pasti akan bersedia untuk membantu usaha kita. Satu segera tertawa getir. Seandainya kita berhasil mendapatkan kitab pusaka itu 35 tahun kemudian kepandayan yang kita miliki sudah cukup untuk menghadapi budak tersebut, kenapa mesti meminta bantuan orang lain? Benar, makanya tindakan yang harus kita lakukan dengan segera adalah menyelidiki dahulu jejak dari sutemu. Apakah ia terbunuh oleh budak itu ataukah bersembunyi setelah mendapatkan kitab pusaka ilmu silat itu? Sekarang tak usah kita pikirkan yang bukan-bukan lebih dulu. Apalagi membicarakan soal mencari orang untuk membalaskan dendam, apakah ucapan ini tidak terlampau awal? Mendengar ucapan orang itu, satu lantas berpikir, bangsat ini betul-betul sangat licik, dia enggan menyebut. Nama orang itu tapi selalu berusaha untuk memancing rahasiaku. Baik kenapa tidak kugunakan siasat lawan siasat untuk memperalat dirinya? Cuma, aku pun tak boleh bertindak terlampau tergesa-gesa, lebih baik kuajak dia membicarakan soal-soal yang lain lebih dulu daripada menimbulkan kecurigaan di dalam hatinya. Begitulah, setelah beberapa saat lamanya, tiba-tiba Sato berkata lagi, aku mempunyai suatu masalah yang tak dapatku pahami, dapatkah kau membantuku untuk memecahkan masalah tersebut? Masalah apa? Bukankah kau pernah bilang, kejadian itu berlangsung gara-gara seorang bocah keparat yang bernama Kisik Hiat? Bagaimana ceritanya sehingga bocah keparat itu bisa sampai di kota iblis? Sebenarnya kau atau liankan pei yang mempunyai ikatan dendam dengan bocah keparat ini? Menurut apa yang diketahui, suteku tak pernah berhubungan apalagi bermusuhan dengan keluarga Ki. Cuk Yankong segera tertawa. Sebelum peristiwa itu terjadi, jangankan bersuha muka, mendengar namanya pun tidak. Menurut apa yang ku ketahui, sekalipun Lian Lotoa mengetahui asal-lusul dari bocah keparat ini, sebelum dia menyaru sebagai seorang pemandu jalan, belum pernah ia bertemu dengan bocah keparat itu. Yang tidak ku pahami justru hal ini, kalau toh tujuan kedatangan kalian adalah mencari kitab pusaka peninggalan Kui Hoa Seng, seharusnya makin sedikit orang yang mengetahui tentang kitab pusaka itu semakin baik. Kalau memang bocah keparat itu tiada dendam sakit hati apa-apa. Dengan kalian, mengapa pula kalian mesti memancing kehadirannya di kota iblis untuk dibunuh? Persoalan ini merupakan persoalan yang sampai kini membingungkan Kisi Kiat, dari dulu sampai sekarang ia masih dibikin tak habis mengerti. Maka tanpa terasa pemuda itu lantas memasang telinga baik-baik dan mendengarkannya dengan seksama. Terdengar Tsu Kian Kong berkata, tak menjadi soal bila Tsu ingin mengetahui rahasia ini. Terus terang saja, kami bermaksud mencelakai bocah keparat ini bukan dikarenakan kami ada dendam dengan dia, tapi karena mendapat pesan dari orang lain. Kenapa orang itu hendak mencelakai Kisi Kiat? Taisu, tentunya kau juga tahu bukan tentang asal-usul dari Kisi Kiat si bocah keparat itu. Aku tahu dia adalah keturunan dari keluarga persilatan di daratan Tionggoan. Yaya-nya bernama Suheye Ulyong, naga sakti dari empat penjuru, Kikian Yap, sedang ibunya adalah Lakjiu Koan Im, Koan Im bertangan keji, Niyo Toakoh. Betul, tapi masih ada suatu hubungan keluarga yang mungkin tidak diketahui Taisu. Murid partai Tian Sanpei yang hilang Niyo Yan adalah putra seorang busuk kenamaan dari kota Gichu yang bernama Niyo Bog, sedang Niyo Bog adalah adik kandung Lakjiu Koan Im Niyo Toakoh. Adapun kedatangan Kisi Kiat ke Tibet kali ini tak lain adalah untuk mencari jejak adik misalnya Niyo Yan. Tapi apa hubungannya antara persoalan ini dengan kalian? Dengan kami memang tak ada sangkut pautnya, tapi dengan orang itu besar sekali sangkut pautnya. Justru karena orang itu tidak berharap Kisi Kiat berhasil menemukan Niyo Yan, maka dia ingin bocah keparat itu dicelakai. Ah ah ah, aku mengerti sekarang, seru Satou seperti menyadari akan sesuatu, bukankah orang yang menyuruh kalian membunuh Kisi Kiat adalah Toan Kiam Cheng? Betul jawab Tsu Kian Kong sambil tertawa, orang yang kemaksud sebagai manusia yang dapat menghadapi Leng Ping Ji tadi pun tak lain adalah Toan Kiam Cheng. Satou menjadi paham, demikian pula dengan Kisi Kiat. Segera pikirnya kemudian, ternyata orang yang ingin mencelakai diriku adalah Toan Kiam Cheng. Yang si bocah keparat itu, tajam betul pendengarannya, baru saja aku tiba di Tibet, dia sudah tahu. Entah bersembunyi di manakah bocah keparat itu. Setelah api amarahnya meredah, timbul kecurigaan dalam hati kecilnya, ia berpikir lebih jauh. Tapi kalau ku dengar dari pembicaraan suhu dua tahun berselang, katanya ilmu silat yang dimiliki bocah keparat itu sudah jauh di atas kemampuanku, mengapa ia harus menyuruh orang untuk datang membunuhku. Rupanya kecurigaan tersebut juga merupakan kecurigaan bagi Satou, terdengar pendepak itu bertanya, kalau Toh Toan Kiam Cheng sanggup menghadapi Leng Ping Ji, sudah barang tentu Kisi Kiat si bocah keparat itu tidak berada dalam pandangannya, kenapa ia tidak turun tangan sendiri? Soal ini aku kurang tahu, Lian Lotoa yang menerima tugas ini. Masa Lian Kan Pei tidak membocorkan sesuatu kepadamu? Menurut Lian Lotoa, agaknya Toan Kiam Cheng merasa juri terhadap sesuatu sehingga untuk sementara waktu dia tak ingin menampakkan diri di dalam dunia persilatan. Cuma, ini pun menurut dugaannya saja. Apa alasan yang sebetulnya, mungkin hanya Toan Kiam Cheng seorang yang tahu. Yang paling ingin diketahui oleh Kisi Kiat adalah jejak N.I.O. Yan, tapi berbicara pulang pergi, Syuk Yan Kong tak pernah menyinggung soal N.I.O. Yan. Diam-diam pemuda itu lantas berpikir, sejak adik Nisan hilang tempoh hari, pihak Tian Sanpei sendiri pun tidak mengetahui dengan jelas terjatuh ke tangan siapakah bocah itu. Mungkin saja ia dilarikan Toan Kiam Cheng, mungkin juga ditangkap pasukan pemerintah. Cuma kalau dilihat dari ketidakberanian Toan Kiam Cheng untuk turun tangan sendiri membunuh, bisa diketahui kalau besar kemungkinannya adik Tian sudah terjatuh ke tangannya. Belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, terdengar Tuk Yan Kong berkata lebih lanjut, oleh karena Lian Lotoa khawatir tak mampu menghadapi Kisi Kiat si bocah keparat itu seorang diri, maka dia mencari aku untuk membantunya. Kebetulan sekali Sutemu juga datang mencari kami berdua untuk menyelidiki kota Iblis, maka Lian Lotoa pun lantas menggunakan akalnya untuk memancing kedatangan Kisi Kiat ke tepi kota Iblis, mula-mula membiarkan di akar racunan dulu oleh bunga Iblis, kemudian kami bertiga baru menghadapinya bersama. Siapa tahu manusia ada kemauan Tian punya kuasa, baru saja kami akan berhasil mebekup Kisi Kiat si bocah keparat itu, tahu-tahu leng pingji si budak ingusan itu memunculkan diri di situ. Apakah Sutemu tahu kalau orang yang memberi tugas adalah Toan Kiam Cheng tiba-tiba Sato bertanya? Chu Kian Kong segera berpikir, kalau toh dia bisa mengajukan pertanyaan tersebut, berarti sekalipun tidak ku beritahukan kepadanya, sudah pasti dia pun dapat memahami alasannya. Maka dengan jujur sahutnya, dia tidak tahu mengapa tidak memberitahukan kepadanya. Ide ini pun muncul dari benak Lian Lotoa perkenalan antara Sutemu dengan Toan Kiam Cheng jauh sebelum dia, soal ini Lian Lotoa juga mengetahuinya. Ha'ah, 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 aku mengerti sekarang, kata Sato sambil tertawa tergelak. Sekalipun kalian mencari Sutemu untuk diajak berkomplot, namun masih tidak berlega hati. Sebab kalian khawatir bila ia sudah mengetahui kabar tentang Toan Kiam Cheng, mungkin dia akan meninggalkan kalian. Chu Kian Kong kembali tertawa. Tidak aneh jika Lian Lotoa mengkhawatirkan soal ini. Toh kenyataannya sekarang menunjukkan kalau Sutemu telah meninggalkan kami berdua. Di mulut dia berkata demikian, dalam hati diam-diam merasa geli, pikirnya, kau hanya berhasil menebak separuh saja alasan Lian Lotoa mengapa sampai dia mengelabui Sutemu. Benarkah ia berhasil menemukan kitab pusaka ilmu silat dan menyembunyikan diri, sampai sekarang belum bisa kita pastikan, kata Sato kemudian, Tapi setelah sampai di sini, sedikit atau banyak, itu kita harus berusaha mencari akal. Untuk membongkar masalah ini sehingga duduk persoalan menjadi terang. Chu Kian Kong sengaja menghela nafas panjang. Aai, kita telah berusaha dengan sepenuh tenaga, akal apalagi yang dapat kita pergunakan. Siapa tahu di sini masih terdapat tempat rahasia lain yang belum sempat kita temukan. Setiap sudut dan setiap penjuru kota iblis sudah kita periksa, atap stupa juga telah kita periksa, tempat rahasia mana lagi yang lolos dari incaran meta kita. Kecuali kalau semua bangunan stupa ini kita bongkar. Betul, siapa tahu kalau mistika itu tertanam di dalam tanah Sambung Sato sambil tertawa terkekeh-kekeh. Wah, kita harus membuang berapa banyak tenaga dan pikiran untuk bisa menggalinya? Siapa tahu kita bernasib mujur dan tanpa sengaja berbasil menemukan ruang rahasia di bawah tanah. Tergerak hati kisi kiat yang berada di bawah liang es setelah mendengar perkataan itu, pikirnya, jangan-jangan dia sudah mengetahui Carol untuk membuka pintu rahasia tersebut, tapi belum tahu kalau di dasar sini adalah sebuah liang salju. Sementara itu, Chu Kian Kong yang berada di atas pun merasakan hatinya tergerak, buru-buru ujarnya, Taisu, selama dua tahun belakangan ini aku selalu menjumpai kejadian-kejadian yang tidak berkenan di hatiku, tak usah mencari orang untuk melihatkan nasibku, aku juga tahu kalau saat ini aku berada di roda nasib lemah. Seandainya benar-benar bisa. Bernasib mujur maka kesemuanya ini terpaksa harus menggantungkan kepadamu. Aku pernah mempelajari pengetahuan tentang alat rahasia, aku memang berniat untuk mencobanya. Cuma saja ada sepatah dua patah kata aku merasa perlu untuk mengutarakannya lebih dulu daripada di kemudian hari terjadi perselisihan. Tentu saja Chu Kian Kong juga tahu bahwa pendekta tersebut tak akan membiarkan dirinya mendapatkan keuntungan dengan begitu saja, persoalan yang hendak diajukan sudah pasti adalah persoalan yang sulit, di samping girang dia pun segera merasa takut. Selang sesaat kemudian, terpaksa dia berkata, Taisu berniat bagaimana? Silakan kau utarakan dengan berterus terang. Seandainya aku benar-benar bernasib mujur dan berhasil menemukan tempat rahasia itu, maka aku akan mempersilahkan kepadamu untuk masuk dan mencarinya, sedangkan aku akan berjaga-jaga di tempat luaran. Tidak benar kalau dibilang dia memahami pengetahuan tentang alat rahasia, tapi care untuk membuka pintu batu di atas liang salju tersebut memang diketahui olehnya. Semenjak sutenya lenyap, dia telah mengeluarkan banyak tenaga dan pikiran untuk melakukan penyelidikan secara diam-diam. Ia mendapat tahu bahwa sutenya pernah berkunjung ke rumah seseorang beberapa hari sebelum ia berangkat ke kota iblis. Dulunya orang itu adalah seorang pentolan penyamun, dia ini bersama anak buahnya pernah menginap semalam di kota iblis, tapi akhirnya kecuali dia seorang, hampir seluruhnya mati di situ. Kendatipun orang itu bisa pulang dalam keadaan hidup, tapi sejak itu pula dia jatuh sakit. Sudah belasan tahun lamanya dia berbaring di ranjang dalam keadaan lumpuh, siapapun yang menanyakan keadaan di kota iblis malam itu, dia seakan-akan merasa ketakutan dan tak pernah mau mengucapkan sepatah katapun. Satau berhasil menemukan dirinya, dengan mengandalkan kedudukannya dalam sekte agama lama kau, orang Tibet selalu menganggap setiap lama yang berkedudukan tinggi sebagai buddha hidup yang dipuja-puja, dengan setengah menipu setengah menakut-nakuti, ia berhasil mengorek keterangan dari mulut orang itu. Ternyata orang itu tertarik sekali dengan Hiolo Kemala Putih yang berada dalam ruangan itu dan ingin mendapatkannya, tapi oleh karena Hiolo tadi menempel dengan meja altar, maka untuk dicongkel dia khawatir mestika itu rusak. Akhirnya setelah memutar ke kiri memutar ke kanan, tanpa disengaja dia telah menggerakkan alat rahasia itu. Begitu pintu rahasia itu terbuka, dari dalam liang salju segera berhembus keluar udara dingin yang luar biasa dasyatnya dan seketika itu juga membinasakan segenap anak buahnya. Dia beruntung tak sampai mati karena ia pernah mempelajari sedikit tenaga dalam. Akan tetapi ketika ia berhasil menemukan orang itu, pentolan penyamun tersebut sudah sekarat dan hampir putus nyawanya. Sato segera menggunakan ilmu rangsangan jalan darah dari golongan Mityong. Cuma keterangan yang diperoleh kurang jelas, dia pun tidak tahu kalau di bawah kota iblis sebetulnya adalah sebuah liang estak lama setelah mengucapkan kata-kata itu, dia pun putus nafas dan mati. Sato sendiri seperti juga orang itu, tak bisa menduga keandahan apakah yang ada di bawah kota iblis, tapi kalau membayangkan kematian yang menimpa orang-orang itu, tanpa terasa bergidi karena ngeri. Itulah sebabnya walaupun dia tahu Kero untuk membuka pintu batu itu, akan tetapi tak berani mencobanya sendiri, dia membutuhkan seseorang untuk dijadikan korban. Sudah barang tentu Tukian Kong bukan seorang yang gampang masuk perangkap, setelah mendengar keterangan dari Sato, dia pun lantas teringat akan suatu hal. Tempo hari, ketika mereka bertiga berkomplot hendak mencelakai Kisi Kiat, orang yang paling getol untuk mempertahankan korbannya dalam keadaan hidup adalah Sacam, adik seperguruan satu. Padahal menurut pesan dari Tuan Kiam Cheng, biar mati atau hidup keduanya sama saja. Waktu itu Lian Kan Pei pernah bertanya kepada Sacam, ilmu silat yang dimiliki Kisi Kiat Si Bacot Keparat itu tidak lemah, untuk menangkapnya dalam keadaan hidup jelas sukar sekali. Mengapa tidak sekali bacok habisi saja jiwanya? Toh si penyuruh tugas ini juga hanya menghendaki batok kepala bangsat itu. Waktu itu Sacam tidak menerangkan alasannya, dia hanya berkata sambil tersenyum, kalian mencari aku untuk berkomplot menyelesaikan persoalan ini, aku tak ingin minta bayaran, aku hanya ingin meminjam bocah keparat itu selama tiga hari saja, tiga hari kemudian, aku pasti akan memenggal batok kepalanya dan diserahkan kepada kalian. Sekarang setelah Tuk Yan Kong mendengar perkataan Satou, lalu mencocokkan kembali dengan peristiwa itu, dengan cepat dia mengerti, pikirnya kemudian, rupanya mereka Su Heng Teh berdua mempunyai hati yang sama, kalau Sacam ingin menggunakan kisih kiat sebagai kelinci percobaan, maka Satou ingin menggunakan aku sebagai kelinci percobaan. Akan tetapi berhubung ada keuntungan besar di depan mata, dan ilmu silat yang dimiliki Satou jauh di atas kepandainya, bila ia tidak mengabulkan mungkin Satou akan marah. Maka bersediakah menjadi kelinci percobaan masih merupakan sebuah tanda tanya besar baginya. Masa kau tidak percaya pada diriku kata Satou dengan ketus. Seandainya kitab pusaka peninggalan Kui Ho Aseng itu berhasil kutemukan, tak nanti aku akan mengangkanginya sendiri atau kubunuh dirimu. Aku berani bersumpah kepada langit, bila ku ingkari janji ini, biarlah aku mati tidak sempurna. Aha, Taisu adalah seorang pendeta agung, masa aku tidak percaya perkataan Taisu, kata Tuk Yan Kong Sambi, tertawa paksa. Cuma, cuma, Satou segera berkerut kening. Kalau ada persoalan cepat katakan, tegurnya. Andai kata di bawah sana benar-benar terdapat sebuah ruang rahasia, apa salahnya kalau kita turun bersama? Jadi kalau ada apa-apa, kita pun bisa saling membantu, kan ini lebih baik? Oha, rupanya kau takut menghadapi bahaya, kata Satou sambil tertawa dingin, tapi kenapa tidak kau pikirkan, seandainya aku tak membagi bahaya ini untukmu, kenapa? Pula aku mesti membagi kebaikannya denganmu. Bila di bawah ada bahaya, memangnya di atas tak mungkin ada bahaya? Seandainya kita tidak berjaga-jaga di atas, bila ada orang yang datang, niscaya kita akan terpendam untuk selamanya di bawah situ. Aku sudah mencari ruang rahasia itu, membagi tanggung jawab denganmu, HMM, kalau dibicarakan yang sebenarnya, kau lah yang lebih beruntung daripada aku. Kisikiat yang berada di bawah merasakan jantungnya berdebar keras setelah mendengar ucapan itu, dia sangat berharap bisa melihat matahari lagi, sekalipun ilmu silat peninggalan dari Kui Hoa Seng harus dipersembahkan, dia pun. Dalam pada itu, Cuk Yan Kong telah mempertimbangkannya berulang kali, ia tahu jika perintahnya ditentang, sudah pasti keadaan tersebut tidak menguntungkannya, sebaliknya jika menyerempet bahaya belum tentu hal itu merugikan dirinya. Maka sesudah mempertimbangkan sesaat, dia pun berkata, baik, perkataan seorang kuncu bagaikan kuda yang dicambuk. Apa yang telah kita ucapkan, tak akan disesali oleh siapapun. Satu segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 betul, begini baru sahabat sejati namanya. Di tengah gelak tawa, dia mendekati Hiyolo Kemalap Putih yang berada di atas meja dan memutarnya pelan-pelan. Kisik ya tahu, bila Hiyolo Kemalap Putih itu diputar maka pintu batu segera akan terbuka, dia pun dapat melihat matahari lagi. Menunggu detik-detik terakhir itu, Kisik ya merasa waktu berlalu amat lambat ibarat siput yang merangkak saja. Ia dapat mendengar suara Hiyolo yang diputar, dalam perkiraannya Hiyolo itu mungkin sudah diputar sampai setengah jalan, tanpa terasa di hati kecilnya dia berseru, cepat sedikit, cepat sedikit. Siapa tahu pada detik-detik terakhir itu, mendadak terjadi suatu perubahan besar yang sama sekali tak terduga. Mula-mula terdengar Tukian Kong berteriak keras, aduh celaka. Menyusul kemudian satu membentak, mau apa kau? memberon. Ucapan itu tidak sempat dilanjutkan lagi, sebab terdengar suara langkah kaki Tukian Kong berlarian meninggalkan ruangan sambil berteriak-teriak keras, cepat kabur, cepat keluar dari sini. Menyusul terdengar suara melangkah Satou yang kabur meninggalkan tempat itu pula. Kisik ya segera mendekam dan menempelkan telinganya di tanah, terdengar suara langkah kaki kedua orang itu makin menjauh dan akhirnya tidak terdengar lagi. Kenyataan ini membuat anak muda tersebut menjadi tertegun, dengan penuh tanda tanya dia berpikir, heran, apa yang mereka jumpai? Apakah Tukian Kong menyesal pada detik-detik yang terakhir dan melancarkan sergapan ke arah Satou? Ataukah mereka telah menjumpai suatu serangan mendadak yang sama sekali di luar dugaan? Belum habis ingatan tersebut melintas, mendadak dari dasar tanah seakan-akan terjadi getaran keras, menyusul. Kemudian dinding batu di empat penjuru turut bergoyang kencang, pasir dan salju berguguran semacam itu, tapi anehnya setelah suara gemuruh itu lewat, pintu gua tetap tertutup dengan rapat. Kalau guncangan dari dasar tanah makin lama semakin keras dan kencang, dari dasar tanah seakan-akan muncul segulung udara panas yang menyengat badan. Gemuruh keras seperti suara guntur berkumandang terus tiada hentinya, batu besar mulai turut berguguran bersama dengan longsornya tanah dan pasir. Kemudian ia pun mendengar suara rumah yang roboh. Tak terlukiskan rasa kaget kisi kiat menghadapi kejadian tersebut, pikirnya kemudian, jangan-jangan inilah yang dinamakan gempa bumi? Sekarang dia baru tahu, rupanya yang dijumpai Tukian Kong Dersatau tadi bukan bencana yang datang dari manusia, melainkan bencana alam. Dalam liang salju itu pun berkumandang suara letusan beruntun tiada hentinya, itulah suara merekahnya lapisan salju bagian atas dari sungai es karena guncangan gempa. Sebuah batu cadas yang amat besar terjatuh ke bawah, sepenuh tenaga kisi kiat mendorongnya ke depan, dengan taktik membawa ia singkirkan batu cadas tersebut ke samping, meskipun usaha itu berhasil, namun ia merasa kehabisan tenaga. Pasir dan lumpur berguguran di atas badan, makin lama guguran tersebut makin menghebat, namun ia tak bisa berbuat apa-apa, sebab pasir dan lumpur itu mustahil bisa didorong atau disinkirkan. Kisi kiat hanya merasakan tekanan yang menindih tubuhnya makin lama semakin membesar, udara jadi sesak dan panas sekali. Terkesiap kisi kiat menghadapi kejadian ini. Mungkinkah aku bakal mati terpendam di dalam liang salju ini? Walaupun ia telah melatih tenaga dalam tingkat tinggi dan bisa menahan napas jauh lebih lama daripada orang lain, tapi lama-kelamaan pemuda itu mulai tak tahan juga, kesadarannya mulai menjadi guram. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba ia merasakan badannya menjadi segar. Kisi kiat segera membuka matanya kembali, matanya silau dan sakit sekali. Cahaya itu bukan sinar dingin yang memantul dari permukaan salju, melainkan cahaya matahari yang sesungguhnya. Ternyata ia telah dapat melihat matahari lagi. Ia menemukan tubuhnya sedang berendam di dalam air, benar-benar berada dalam kubangan yang penuh lumpur. Di atas kepalanya terbuka sebuah mulut gua yang besar, besar sekali, lumpur masih meleleh ke bawah dengan berasnya. Meski lumpur itu masih meninggalkan tekanan di atas badannya, akan tetapi sudah tidak terhitung suatu ancaman lagi. Kiranya bongkahan salju dalam sungai Estiada hentinya meledak, merekah dan mencair menjadi air, air yang mengalir merontokkan batu dan lumpur yang menindih di atas tubuhnya. Dengan cepat kisi kiat menenangkan pikirannya, mengatur napas dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan kembali kekuatan tubuhnya, kemudian perlahan-lahan dia merangkak keluar dari celah-celah retakan tersebut. Suasana di permukaan bumi sama sekali telah berubah, dan ia sedang berdiri di antara puing-puing yang berserakan. Pagoda Buddha yang berstupap putih itu telah roboh, yang tertinggal hanya fondasinya saja. Sebalik nfa bangunan rumah Bobrok yang semula berada di sekeliling pagoda Buddha itu, kini sudah lenyap tak berbekas. Seluruh kota iblis seakan-akan telah dipindah ke tempat lain dengan kekuatan gaib, hingga puing-puing berserakan. Seluruh jagad bagai dilapisi pasir berwarna kuning, bahkan cahaya matahari pun ikut berwarna kuning. Kalau dilihat bayangan matahari, semestinya waktu menunjukkan tengah hari, tapi dalam perasaannya suasana di sekitar tempat itu luar biasa gelapnya. Diam-diam dia menghitung waktu, ternyata beberapa hari lagi genaplah dia terkurung dalam liang salju itu selama dua tahun. Dua tahun tak pernah melihat sinar matahari, seharusnya kejadian ini merupakan sesuatu yang pantas digirangkan. Tapi dalam perasaannya sekarang hanya ada perasaan ngeri dan seram, seakan-akan baru saja melarikan diri dari dalam neraka. Suasana di sekeliling tempat itu luar biasa. Heningnya, di depan sana telah bertambah dengan sebuah telaga salju, mungkin terbentuk karena guncangan keras yang menimpa sungai es. Satu-satunya suara yang dapat terdengar olehnya sekarang, hanya suara air di tengah telaga salju. Dengan mengenakan pakaian yang kumal dan dekil, serta langkah kaki yang berat, selangkah demi selangkah dia berjalan keluar dari puing-puing yang berserakan yang menggidikan hati itu. Tiba-tiba suatu pemandangan yang mengerikan dan mendirikan bulu Roma muncul di hadapannya, ia menemukan segumpal mayat yang hancur dan penuh berceceran darah dengan kepala yang tertindih gepeng, cuma lamat-lamat wajahnya masih bisa dikenali, orang ini tak lain adalah satu. Kisik ya tak tega untuk melihat mayat itu terlalu lama, dia segera melangkah lewat dari sisi mayat itu sambil pikirnya, untung saja aku menjumpai gempa bumi itu sewaktu berada di dalam liang salju, kalau tidak, mungkin aku pun akan mengalami nasib seperti satu. Ia tidak pergi mencari Tuk Yari Kong sebab menurut dugaannya nasib yang menimpa orang itu sudah pasti tak jauh berbeda dengan satu. Belum jauh dia melangkah pergi, mendadak lamat-lamat ia mendengar suara rintihan lirih, suara rintihan tersebut mengenaskan dan menyeramkan, membuat siapa saja yang mendengar berdiri bulu kuduknya. Tapi, tak kalah teringat kalau menolong orang itu penting, kendatipun bulu kuduknya berdiri karena mendengar suara itu, toh di hampirinya juga tempat berasalnya suara rintihan tadi. Akhirnya di antara genjetan dua buah batu cadas yang aneh sekali bentuknya, ia menyaksikan sesosok tubuh terkapar penuh berlepotan darah, tapi ia masih dapat mengenali orang itu sebagai Tuk Yankong. Ternyata Tuk Yankong sedang bersembunyi di dalam sebuah gua yang terbentuk dari susunan batu cadas ketika. Guncangan gempa bumi makin menjadi, maksudnya dia ingin menghindarkan diri dari tindihan batu cadas yang menggelinding jatuh dari atas bukit. Siapa tahu, batu cadas tidak menindihnya, tapi batuan yang berbentuk gua itu telah bergeser dan berubah bentuknya, akibat dari pergeseran kulit bumi batuan itu saling menggencet satu sama lainnya yang mengakibatkan tubuh Tuk Yankong tergencet di tengah. Benar-benar suatu penderitaan dan siksaan yang luar biasa, siksaan yang dideritanya jauh lebih berat daripada mati seketika. Sewaktu Tuk Yankong melihat kemunculan kisi kiat, tanpa sadar ia menjerit keras, kau, kau ini manusia atau setan? Aku tentu saja manusia, masakah sudah tidak mengenali diriku lagi? Aku adalah kisi kiat yang pernah kau jumpai di sini pada dua tahun berselang. Dengan setengah merengek Tuk Yankong segera memohon, kisi yauh hiap, berbuatlah kebaikan kepada aku, hunuslah golokmu dan, dan, bunuhlah aku. Jangan khawatir, aku datang untuk menolongmu, bersabarlah sejenak lagi, kata kisi kiat. Goloknya segera diloloskan, kemudian dengan gagang golok dia mengetuk patah dua buah batu yang menggencat, kemudian dengan sangat berhati-hati menarik Tuk Yankong keluar dari gencatan. Sewaktu si anak muda itu meloloskan senjatanya tadi, Tuk Yankong mengira dia hendak dipermainkan, di mulut mengatakan hendak menolong, tapi sebenarnya hendak membunuh dirinya. Siapa tahu kisi kiat benar-benar menolongnya keluar dari gencatan batu. Mula-mula kisi kiat menotok beberapa jalan darahnya untuk menghentikan darah yang mengalir, menyusul kemudian menempelkan telapak tangannya di atas punggung orang itu dan mengerahkan yoga hikangnya untuk menyembuhkan luka. Sesudah mendapat saluran hawa mumi, Tuk Yankong segera merasakan semangatnya menjadi segar kembali, rasa sakit pun seketika terhenti. Tapi dia pun tahu, isi perutnya sudah terluka, sekalipun hoatu hidup kembalipun belum tentu bisa menyelamatkan jiwanya, meski sekarang keadaannya rada baikan, tapi keadaan tersebut hanya akan berlangsung sebentar saja. Kis Yau Hiap, kau tak usah menghamburkan tenaga dalammu dengan percuma, aku sudah berterima kasih sekali bila kau dapat mengurangi penderitaanku menjelang kematian tiba. Aha, jangan bilang begitu, kata kisi kiat, sudah sepantasnya kalau kita saling membantu. Kau tak usah memikirkan yang bukan-bukan, siapa tahu orang baik dilindungi Tian, kau akan sembuh kembali. Cuk Yankong tertawa getir. Kis Yau Hiap, terima kasih banyak atas maksud baikmu, entah aku akan mati atau hidup, aku akan berterima kasih kepadamu. Tapi mungkin aku sudah tak memiliki banyak waktu lagi untuk berbicara denganmu, ada satu hal harus segera aku beritahukan kepadamu. Butiran air mat meleleh keluar dari ujung matanya, kobaran hati orang itu terasa amat panas. Selama hidupnya, teman yang dimilikinya, kalau bukan saling menipu, tentulah saling memperalat, mereka tak lebih. Hanya manusia-manusia yang mau hidup bersama bila senang, hidup sendiri-sendiri kalau sedang susah. Tak disangka olehnya seseorang yang hampir saja mati di tangannya, orang yang seharusnya menganggap dia sebagai musuh besarnya, ternyata bersikap begitu baik kepadanya, semuanya ini membuat dia merasa malu bercampur menyesal. Diam-diam pikirnya, aku mengira dia masih akan menyiksaku secara pelan-pelan, siapa tahu ternyata ia tak sayang-sayangnya mengorbankan hawa muminya untuk menyembuhkan diriku, aku benar-benar telah menggunakan pikiran seorang Xiao Jin untuk menilai kebesaran jiwa seorang kuncu. Sementara itu, Kisikia telah berkata sambil tersenyum, beristirahatlah dahulu, kemudian bara bicara lagi. Tidak, aku harus segera memberitahukan kepadamu. Tempo hari, orang yang memerintahkan kami untuk mencelakai dirimu adalah Toan Kiam Cheng. Kau harus berhati-hati terhadap bocah keparat itu. Terima kasih atas perhatianmu, aku sudah mengetahui akan hal ini. Chu Kian Kong menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, kembali serunya, jadi kau telah mendengar semua pembicaraanku dengan satu? Benar. Ki Xiao Hiap, aku merasa amat malu kepadamu. Aku benar-benar merasa menyesal sekali, seru Chu Kian Kong dengan air metu bercucuran membasai seluruh wajahnya. Mendadak dengan merentangkan jari tangannya sekeras tombak, dia menotok sendiri jalan darah Wigi Hiap di dada kirinya sekuat tenaga. Ternyata dia tahu kalau jiwanya tak mungkin bisa tertolong lagi, maka menggunakan kesempatan mumpung masih ada tenaga, dia ingin menghabisi nyewa sendiri. Dengan lembut kisi Hiap menyingkirkan tangannya ke samping, lalu berkata, kejadian yang sudah lewat tak usah disinggung kembali, asal kau mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar, itu sudah lebih dari cukup. Nah sekarang, apakah kau sudah merasa agak baik kan? Chu Kian Kong tak sanggup mengucapkan sepatah katapun, ia tertegun dibuatnya. Ternyata sewaktu dia hendak menotok jalan darah kematian sendiri tadi, sebenarnya ia bermaksud mengerahkan tenaga dalamnya agar totokan itu lebih keras, siapa tahu, secara tiba-tiba dirasakannya hawa muminya telah berjalan dengan lancar, sama sekali tiada halangan apa-apa lagi. Padahal sebelum itu, dia pun pernah mencoba untuk mengerahkan tenaga dalamnya, tapi setiap kali mencapai bagian yang terluka parah hawa murni itu tak dapat tembus. Dalam pada itu, Kisi Kiat telah mengeluarkan sebutir pil berwarna hijau dan dijejalkan ke dalam mulut Chu Kian Kong, ia merasa mulurnya menjadi segar dan harum, tanpa terasa ia segera menelan pil tadi ke dalam perut. Pil itu adalah pek lengwan yang dibuat dari Soat Lian, Tratai Salju, Tian San, Nona Leng yang telah memberikannya kepadaku. Menurut dia, pil pek lengwan bukan cuma bisa dipakai untuk mengusir racun, juga dapat digunakan untuk memupuk tenaga baru. Telanlah pil pek lengwan itu, maka pelan-pelan kau akan menjadi semibuh kembali. Chu Kian Kong tertegun beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kisi Kiat sambil katanya, benda mestika seperti ini kenapa kau berikan untuk menolong diriku? Padahal aku adalah orang jahat, orang yang pernah berusaha mencelakai jiwamu. Dia masih belum tahu kalau pil pek lengwan yang dihadiahkan Leng Pingji kepada Kisi Kiat cuma dua butir saja. Buru-buru Kisi Kiat membimbingnya bangun, lalu katanya, barusan aku toh sudah bilang, kejadian yang sudah lewat jangan disinggung lagi, mengapa kau harus menyinggungnya lagi? Menolong selembar nyawa sama artinya naik tujuh tingkat surga, apalagi hanya sebutir pil pek lengwan saja, apalah artinya? Setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan, cuma, mungkin kau masih harus beristirahat selama 8-10 hari lagi, tak usah mencari tempat lain, rawatlah lu kamu di sini, sebab hal ini akan lebih baik lagi, punya batu api? Cuk Yan Kong tak tahu mengapa dia mengajukan pertanyaan tersebut, segera jawabnya, ada. Baru akan diserahkan kepada Kisi Kiat, pemuda itu telah berkata lagi sambil tertawa, aku tidak membutuhkannya. Dalam telaga es banyak terdapat ikan besar, bila kau punya batu api maka kau bisa makan ikan panggang, tak ada batu api pun tak menjadi soal, aku sudah 2 tahun makan ikan mentah, dan telah menjadi biasa, rasanya malah lebih manis dan gurih daripada ikan matang. Sekarang sedang musimpa. Nas, apalagi setelah terjadi gempa bumi, bendungan sungai es sudah mencair semua, udara pun lebih hangat daripada 2 tahun berselang. Kau tak usah takut kedinginan, beristirahat dan rawatlah lu kamu di sini dengan hati tenang. Kis Yau Hiap, kau adalah orang tuaku yang kedua, budi kebaikanmu yang tiada taranya itu entah sampai kapan baru bisa ku balas, kata Tuk Yan Kong dengan air mati bercucuran, bila kau membutuhkan bantuanku, katakan saja, sekalipun harus terjun ke dalam lautan api, aku tak akan menolak. Tergerak hati Kisiyat sesudah mendengar ucapan itu, pikirnya kemudian, kenapa aku tidak mencari berita sampai jelas? Berpikir demikian, dia lantas berkata, kesalahan yang mau diubah, merupakan suatu undakan yang terpuji. Tak usah kau pikirkan soal ini di dalam hati. Aku hanya ingin mengetahui tentang satu hal. Entah persoalan apa yang hendaki si Yau Hiap tanyakan? Asal aku tahu pasti akan ku katakan. Betulkah adik misanku berada bersama Tuan Kiam Cheng hanya liankan pei yang pernah berjumpa dengan Tuan. Tuan Kiam Cheng si bocah keparat itu, tapi ia tidak mengatakan. Apakah pernah jumpa dengan adik misanmu atau tidak? Tentang soal ini aku kurang tahu. Kisiyat bertanya lagi. Tuan Kiam Cheng si bocah keparat ini berada di mana? Tahukah kau? Cuk Yan Kong berpikir sebentar, lalu sahutnya, di manakah bocah keparat itu berada? Lian Kan Pei tidak pernah memberitahukannya kepadaku, tapi masih ada setitik cahaya terang yang bisa. Titik terang apakah itu? Menurut apa yang ku ketahui, sewaktu Lian Kan Pei mengajak aku mendatangi kota Iblis, dia baru dari Lor Anki di Sinkiang, sesudah berhenti sejenak. Lanjutnya, kalau dari suku Wana di Sinkiang bernama Lohai, kau tahu tentang dirinya? Ya, pernah ku dengar nama besarnya itu tapi belum ku jumpai orangnya. Lor Anki adalah dusun kelahiran Lohai, bila sampai di Sinkiang maka dengan gampang tempat itu akan ditemui. Menurut pendapatku kalau dilihat dari kedatangan Lian Kan Pei dari Lor Anki, maka bisa dipastikan dia telah berjumpa dengan Tuan Kiam Cheng si bocah keparat itu di sana. Lohai mempunyai hubungan yang sangat baik dengan pihak Tuan San Pei tak ada salahnya kalau kau minta kepadanya untuk membantumu melakukan penyelidikan. Terima kasih atas petunjukmu, masih ada satu hal lagi. Menurut Lian Kan Pei, waktu itu Tuan Kiam Cheng si bocah keparat sedang melatih semacam ilmu silat yang luar biasa hebatnya, konon tinggal setingkat saja sudah akan mencapai kesempurnaan, mungkin inilah salah satu alasannya mengapa ia tidak turun tangan sendiri. Tapi sekapang sudah pasti ilmunya sudah berhasil. Ki Siow Hiap, kau harus amat berhati-hati terhadap dirinya. Terima kasih banyak atas perhatianmu, aku dapat menghadapinya secara baik-baik. Sesudah berpisah dengan Tsu Kian Kong, Ki Si Kiat segera turun gunung seorang diri. Setelah dua tahun hidup dalam salju, kini selain dapat melihat matahari lagi, juga memperoleh kabar tentang Tuan. Kiam Cheng, Ki Si Kiat merasakan hatinya luar biasa gembira dan riang. Memandang sungai es yang meliuk-liuk sepanjang bukit, seakan-akan naga perak yang sedang melingkar, tanpa terasa pengetahuannya tentang ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat menjadi setingkat lebih dalam lagi. Tanpa terasa dia pun membayangkan Leng Ping Ji. Sebenarnya dia memang ingin menyerahkan ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat pada Leng Peng Ji. Jarak dari Lor Anki di Sintiang dengan bukit Tiansan meski jauhnya mencapai ribuan li, tapi letaknya sama-sama berada di wilayah Sintiang, tanpa terasa dia berpikir lagi, entah saat ini Leng Ping Ji berada di mana. Eh, setibanya di Sintiang bagaimana kalau aku sekalian mencari kabar beritanya di Tiansan. Rasa ingin berjumpa dengan Leng Ping Ji yang berkobar di dalam hatinya saat itu, sesungguhnya tidak berada di bawah harapannya untuk segera menjumpai adik misannya. Kenangan lama hanya penuh kesedihan. Tempat ini adalah sebuah tempat pemukiman di wilayah Sintiang yang bernama Wana. Wana merupakan salah satu cabang dari suku Uwigior, Klo atau kepala suku dari suku Uwigior sekarang, Lohai, berasal dari suku Wana. Waktu itu ada seorang gadis muda sedang mendatangi desa kelahiran Lohai. Gadis itu bukan lain adalah Leng Ping Ji, si bida dari cantik yang menjadi idaman dan impian hati Kisikiat. Tempat ini bukan desa kelahirannya, tapi entah mengapa ia justru menaruh perasaan seperti dekat dengan desa kelahiran sendiri. Dulu ia sering berkunjung ke situ, di tempat inilah banyak terpendam kenangan manis dan sedih dari masa lalu, hanya sayangnya kenangan pahit jauh lebih banyak daripada kenangan manis. Di tengah padang rumput yang tak bertepian, ia pernah menghadiri pesta besar Jagal Kambing dari suku Wana. Jagal Kambing merupakan pesta muda-mudi yang paling meriah sepanjang tahun, sebab disitulah muda-mudi dapat menemukan jodohnya. Dalam pesta muda-mudi tempoh hari, dia masih belum bisa terhitung mengikutinya secara resmi, dia hanya seorang peninjau saja, seorang penonton yang sedang bersedih hati. Dalam pesta Jagal Kambing yang diselenggarakan waktu itulah, Kekasih pertamanya jatuh cinta pada seorang gadis Wana, gadis itu adalah putri Lohai yang bernama Lomana. Tapi yang benar ia tidak mencintai gadis itu dengan sungguh hati, alasan yang lebih utama adalah ingin memperalat. Dunia selalu berputar, kejadian pun selalu berubah, kini Lomana sudah kawin, lagi pula dia pun telah menjadi sobat paling akrab yang lebih hubungan kakak beradik. Waktu berlalu dengan cepat, dia baru berumur 11 tahun, kalau dihitung sekarang berumur 18 tahun, tentunya dia lebih tinggi dariku. Aai, entah lebih nakal seperti dulu atau tidak. Tujuan Leng Pingji mendatangi Wana kali ini adalah mencari jejak N.I.O. Yan serta mengunjungi sahabatnya Lomana. Suami Lomana, Santala adalah temannya juga. Sejak Ayah Lomana, Lohai menjadi kepala suku Uwigior, maka dalam satu tahun paling tidak ada 11 bulan lamanya berdiam di kantor pusatnya di Loranki, ia jarang pulang ke desa. Sebaliknya Santala suami istri justru berdiam di desa kelahirannya. Jalan punya jalan, mendadak matanya mencorong sinar tajam. Di depan mati sana terbentang sebuah telaga salju, lapisan es di permukaan telaga telah mulai mencair. Dari punggung bukit sampai kaki bukit terbentang pohon pek dan cemara yang hijau segar, telaga yang berwarna putih bersih memantulkan sinar tajam di bawah cahaya seng surya. Air yang menghijau dan beriak terhembus angin, membiaskan pandangan alam yang indah dan syahdu di kejauhan sana. Setelah melewati telaga es, di belakang lembah bukit sana merupakan tempat tinggal dari Sukuana. Dulu, ketika bersama Toan Kiam Cheng tiba di tempat itu, dalam pandangan yang pertama ia sudah jatuh hati pada keindahan alam di telaga salju itu, ia mengira telah tiba di surga loka yang indah permai. Dengan hati yang tulus dan bersungguh-sungguh ia dan Toan Kiam Cheng pernah bersumpah di hadapan telaga, rela hidup menyepi di situ sampai akhir hayat. Kini, ia datang kembali ke tepi telaga, pemandangan alam di situ masih tampak indah dan permai, tapi perasaannya jauh lebih dingin daripada dinginnya air telaga. Di dalam telaga es inilah, tak lama setelah mereka mengikat sumpah setia, Toan Kiam Cheng telah berhianat bahkan ingin membunuhnya dan mendorong tubuhnya ke dalam telaga, sehingga nyaris mati tenggelam di dasar telaga. Sekarang dia muncul kembali di tepi telaga, pemandangan alam yang indah hanya memancing timbulnya kesedihan hanya mengobarkan api dendam dan kebencian. Semoga saja adik yang jangan sampai terjatuh ke tangan manusia buas seperti dia. Aai, andai kata adik yang sampai tertipu, kejadian itu benar-benar sukar dilukiskan dengan kata-kata. Kenangan pahit terlalu banyak yang memenuhi benaknya, sedang kenangan yang manis justru tak sebuah pun yang masih teringat. Membayangkan kembali soal Toan Kiam Cheng dan N.I.O. Yan, tanpa terasa dia pun terbayang kembali akan Beng Hoa, kakak N.I.O. Yan seibu lain ayah. Di tempat itulah dia berkenalan dengan Beng Hoa. Sewaktu untuk kedua kalinya akan dibunuh Toan Kiam Cheng, kebetulan Beng Hoa yang telah menyelamatkan jiwanya. Beng Hoa pernah datang ke Sintiang untuk mencari adiknya, ketika gagal dia pun kembali lagi ke laskarnya di Jiktatbok. Sewaktu Beng Toa Kau berpisah denganku dulu, dia pernah bilang paling cepat 3 tahun paling lambat 5 tahun, dia pasti akan datang lagi. Kini sudah menginjak tahun yang keempat, kenapa ia belum juga datang? A.A.I., entah sampai kapan baru bisa bersua kembali dengan dirinya. Dia sangat merindukan Beng Hoa, tapi kerinduan itu hanya terbatas pada kerinduan terhadap seorang sahabat karib. Betul, ada suatu masa ia pernah mencintai Beng Hoa, tapi perasaan itu kemudian berkembang menjadi persahabatan yang jauh lebih berharga daripada perasaan cinta. Sampai sekarang dia tak ingin menaruh perasaan apa-apa kecuali persahabatan. Dengan termangu-mangu ditatapnya permukaan telaga es yang telah mencair, ketika mendengar suara bongkahan salju yang merekah, jantungnya terasa berdebar-debar keras. Tanpa terasa, dirabahnya pedang pengpok Hong Kong Kiam yang tergantung di pinggangnya lalu berpikir, suhu telah mewariskan ilmu pedang pengcohan Kiam Hoa kepadaku, rasanya aku sudah cukup mampu untuk menghadapi bangsat kecil yang berhati busuk itu. Jika Beng Toa ko tak bisa datang, aku seorang diri pun harus berusaha untuk menemukan adik yang sampai dapat. Mendadak bayangan tubuh dari seorang pemuda lain melintas dalam benaknya, ia membayangkan kembali orang itu ketika teringat akan ilmu pedang pengcohan Kiam Hoa. Bayangan tubuh dari kisi kiat muncul dan menyelimuti seluruh benak serta perasaannya. Dia tidak terlalu sering membayangkan kisi kiat seperti pula dia selalu berusaha untuk menghindarkan pikirannya melayang ke wajah Toan Kiam Cheng. Walaupun kedua orang ini tak bisa dikatakan sama, namun baginya, entah mengapa, justru terasa ada setitik kesamaan di antara mereka berdua. Ilmu silat mahasakti untuk mereka yang berjodoh, entah ia berhasil menemukan apa di dalam kota iblis. Andai kata dia telah berhasil mendapatkan ilmu pedang pengcohan Kiam Hoa, maka aku pun tak usah mengkhawatirkan keselamatannya lagi. Ternyata ketika gurunya hendak mewariskan ilmu pedang pengcohan Kiam Hoa tersebut kepadanya, ia pernah berkata begini, meskipun mertuaku adalah putri kandung kiri Hoa Sengkai Hiap, namun dia sendiri pun belum mempelajari ilmu pedang itu secara sempurna. Apalagi setelah diturunkan kepadaku lantas diwariskan kepadamu, mungkin cuma tiga bagian saja yang mencapai kesempurnaan. Dulu kami berpendapat di dunia tak ada yang mengerti lagi ilmu pedang ini, sekalipun yang kami peroleh hanya sebagian yang tak lengkap, hal ini pun tak menjadi soal. Tapi sekarang, bila dipikirkan lagi, seandainya peninggalan ilmu silat dari kuitai Hiap sampai ditemukan orang jahat, maka kejadian ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang amat tidak menguntungkan bagi kita. Kalau kulihat bakatmu, maka cocok bila kau pelajari ilmu pedang itu, maka aku telah minta izin kepada Chiang Bun Jin untuk memberikan suatu pengecualian kepada dirimu, kau boleh mencari peninggalan ilmu silat dari kuitai Hiap tersebut, bila ada kesempatan nanti, tak ada salahnya kalau kau kunjungi kota iblis dan mencarinya. Leng Ping Ji sama sekali tidak memberitahukan kepada suhunya bahwa dia pernah memberi petunjuk kepada Kisi Kiat untuk mencari kitab pusaka itu, karena dia tahu Kisi Kiat bukan orang jahat, dia berharap pemuda itu punya jodoh dewa dan menemukan peninggalan yang tak ternilai harganya itu. Tidak peduli dia ada jodoh atau tiada jodoh, dua tahun belakangan ini tak pernah ku dengar kabar beritanya lagi, mungkinkah dia sudah pulang ke kampung halamannya? Tentu saja dia tak menyangka, selain memperoleh ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat, Kisi Kiat juga tak pulang ke rumah, malahan dia pun hendak mendatangi tempat di mana dia berada sekarang. Gadis itu berdiri termangung di tepi telaga sambil menyaksikan pantulan sinar remas dari permukaan telaga, sesaat kemudian dia baru mendusih dari lamunannya. Hari sudah mulai malam, kenapa aku harus berpikir yang bukan-bukan di sini? Ehem, betapa gembiranya Enci Lomana bila bertemu denganku nanti? Aku harus cepat-cepat mencarinya. Dengan membawa hati yang gembira karena sebentar akan bersuah dengan Lomana, berangkatlah gadis itu mengitari telaga es, dia ingin memberikan kejutan bagi suami istri muda itu. Tapi dalam kegembiraan tadi, timbul juga perasaan burung dan masgul dalam hati kecilnya, tanpa terasa dia pun melanjutkan kembali lamunannya. Sekalipun Enci Lomana mengalami kejadian yang sama denganku, pernah jatuh cinta kepada bajingan cilik itu, tapi dia telah memperoleh seorang suami yang benar-benar mencintainya seperti Santala, ya, dia memang lebih mujur dari aku. Dia pun terbayang kembali tahun kedua setibanya di situ, Beng Hoa serta Kim Be Ki juga datang ke situ, bahkan turut menghadiri pesta jagal kambing yang diselenggarakan pada tahun itu. Mereka pasti sudah lama menikah, siapa tahu bila kembali ke Sinki yang nanti, mereka sudah membawa anak. Mengapa orang lain mempunyai nasib yang mujur, sedang dia tidak? Bukan dia jauh dari nasib mujur, sesungguhnya adalah dia sendiri yang tak ingin menikmati kemujuran tersebut. Kali ini dia turun gunung jauh lebih awal, tentu saja tujuannya untuk mencari N.I.O. Yan, tapi dia pun ingin menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul. Seorang suhengnya telah mengajukan lamaran kepadanya, dia bernama Chiyok Ching Suon. Ayah Chiyok Ching Suon adalah salah seorang dari empat murid utama Tian San Pei, Chiyok Tiang Hing. Setelah Teng Keng Tian meninggal dunia, Tiang Lo yang berkedudukan paling tinggi di dalam partai Tian San adalah Chiyok Tian, dia adalah kakak seperguruan Teng Keng Tian, usianya juga lebih besar daripada Teng Keng Tian. Chiyok Tian mempunyai dua orang murid kesayangan, yang seorang bernama Pek Yan Seng Sedang yang lain bernama Kambui. Selama Teng Keng Tian menjabat ketua Tian San Pei, keempat orang ini sudah merupakan jago-jago persilatan yang termashur namanya di Seantro Jagat, bahkan mereka ternama jauh sebelum Teng Kaguan, putra Teng Keng Tian menjadi ternama, karena itu keempat orang jago tersebut disebut sebagai empat murid utama dari Tian San. Empat murid utama dari Tian San kini telah mencapai usia 50 tahunan, putra-putri mereka pun hampir semuanya. Telah berkeluarga, satu-satunya yang belum beristri tinggal Chiyok Ching Suan, putra tunggal dari Chiyok Tiang Hing. Chiyok Ching Suan adalah seorang bun bucoan kai, pandai dalam ilmu silat maupun ilmu sastra, paras mukanya pun tampan, dia boleh dibilang merupakan murid yang paling menonjol dalam angkatan ketiga. Mungkin karena pandangannya terlalu tinggi, maka walaupun usianya mencapai 30 tahunan, ia belum pernah berniat untuk mencari istri. Tapi, bagaimanapun juga perasaan cinta kepada seseorang memang tak mungkin bisa disembunyikan untuk selamanya. Pertama-tama kedua orang tuanya yang mengetahui lebih dulu. Tak kala Chiyok Tiang Hing mengetahui perasaan putranya itu, dia pun mengajukan lamarannya kepada suhu LCNG Ping Ji yakni Teng Hu Jin. Teng Hu Jin mengerti akan peristiwa sedih yang pernah menimpa Leng Ping Ji dalam hal percintaan, tentu saja dia tak tega membiarkan muridnya bagaikan sekuntum bunga segar yang kian hari kian bertambah layu, maka dia pun sangat berharap perkawinan ini bisa berhasil. Bagaimanapun dia memberi penjelasan serta bujukan, Leng Ping Ji tetap menampik lamaran yang diajukan Chiyok Ching Suan. Dia bilang hatinya sudah keras seperti batu, dia pun sudah berubah seperti sungai es yang membeku, soal perkawinan sudah tiada berjodoh lagi dengan dirinya. Berhubung sikapnya yang begitu keras dan tegas, kecuali menghela napas panjang Teng Hu Jin tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedang gadis itu sendiri, untuk menghindari segala kesulitan, dia pun turun gunung lebih awal. Benarkah hatinya sudah sekeras batu? Betulkah perasaannya sudah sedingin sungai es yang membeku? Mungkin dia menganggap demikian, padahal ia sedang menipu diri sendiri. Sekarang dia pergi mengunjungi Lomana, di satu pihak dia bergembira untuk kebahagiaan sahabat karibnya, di pihak lain dia pun merasa sedikit kasehan untuk diri sendiri. Entah bagaimana, bayangan Kisi Kiat mendadak melintas kembali di dalam benaknya. Dulu, seringkali dia baru teringat kepadanya, bila teringat akan Beng Hoa serta Toan Kiam CCNG. Tapi kali ini berbeda, dia hanya teringat kepadanya seorang. Seakan-akan menemukan rahasia hatinya secara tiba-tiba, tanpa terasa merah padam pipinya karena jengah. Tanpa terasa pula dia berpaling dan memperhatikan keindahan alam di permukaan telaga, mungkin sungai es di Tian San ketika itu belum mencair, tapi permukaan es di sini sudah mulai mencair. Wajah Leng Pingji makin memerah, pikirnya, seandainya dia mau menuruti nasihatku, tak nanti dia akan datang lagi ke Sing Kiang, buat apa aku mesti memikirkannya? Lebih baik cepat-cepat pergi menjumpai Enci Lomana. Sejak menikah dengan Santala, Lomana tinggal di rumah ayahnya. Rumahnya adalah satu-satunya bangunan berkebudayaan bangsa Han yang ada dalam desa tersebut, bangunan beratap dengan dinding merah, dibangun menempel bukit menghadap ke telaga, meski bangunannya tidak terlalu besar tapi arsitekturnya sangat indah. Di sekitar sana pun hanya ada dia satu keluarga saja. Leng Pingji ingin memberi kejutan yang mengembirakan bagi suami istri itu, maka dia tidak melewati jalan besar, melainkan naik bukit lebih dulu kemudian baru turun dari atas dan datang ke depan pintu rumahnya. Waktu itu sudah mendekati senja, asap dapur di rumah lain sudah membubung ke udara, tapi di rumah Lomana tak tampak asap dari dapur. Tampaknya mereka sedang bersantap malam demikian Leng Pingji berpikir. Maka dia pulantas mengetuk pintu. Saat makan malam merupakan saat yang tepat mencari orang. Sambil menunggu Lomana muncul membukakan pintu, Leng Pingji kembali berpikir, sudah pasti dia tak akan menyangka kalau aku datang mencarinya. Tapi pada tujuh tahun berselang, ketika aku meninggalkan tempat ini aku pun tidak mengira kalau masih bisa datang lagi kemari. Sebagaimana diketahui, walaupun pemandangan alam di sini sangat indah, namun justru tempat ini merupakan tempat penuh kedukaan, waktu itu dia lebih suka meninggalkan tempat ini jauh-jauh daripada berdiam di situ. Ia teringat kembali ketika bersama Lomana bersama-sama kabur ke Tian San. Waktu itu nasib yang mereka alami hampir sama tapi sekarang nasib mereka berdua justru besar sekali perbedaannya, tanpa terasa timbul kembali rasa sedih di dalam hatinya. Walaupun demikian, kegembiraannya karena akan bertemu kembali dengan teman lama masih cukup untuk mengatasi kepedihan di dalam hatinya. Ia sedang menantikan suara teguran Lomana siapa di situ, menantikan gelak tertawa merdu Lomana sewaktu mengetahui siapa yang telah datang berkunjung. Siapa tahu, meski ia sudah tiga kali mengetuk pintu, suasana dalam rumah masih tetap hening dan tak terdengar sedikit suara pun. Sebenarnya dia hendak menunggu sampai Lomana yang membukakan pintu, tapi sekarang habis sudah kesabarannya, terpaksa dia memperkenalkan diri, enci Lomana, aku adalah pinji, dengarkah kau suaraku? Suasana tetap hening, tiada jawaban dari dalam rumah. Ketika dia ulangi kembali seman itu dengan ilmu menyampaikan suara, belum juga ada jawaban dari sana, padahal dengan kepandainya, mustahil mereka tidak mendengar suara teriakannya. Jangan-jangan mereka sedang keluar rumah. Tapi waktu itu setiap keluarga sedang bersantap malam, tak mungkin mereka akan pergi berkunjung ke tetangga dalam saat-saat seperti ini. Sebab waktu seperti ini hanya cocok bagi tamu atau sahabat yang datang dari tempat jauh. Rasa terkejut dan curiga berkecamuk dalam hati Leng Pinji, dia lantas berpikir, dengan hubunganku yang akrab, sekalipun aku masuk dengan melompati dinding pekarangan rasanya mereka tak akan menyalahkan diriku. Untuk memecahkan kecurigaan dalam hatinya, dia bertekad akan masuk ke dalam dan memeriksa sendiri. Siapa sangka, baru saja tubuhnya melejit ke udara dan bersiap-siap melompati dinding pekarangan, mendadak terdengar desingan angin tajam menyambar tiba, hujan panah. Berantai tahu-tahu sudah mengancam di depan mata. Leng Pinji segera menutulkan ujung kakinya ke atas dinding dan sekali lagi tubuhnya melambung ke udara dengan gerakan ia ucuh wansin, burung belibis membalik badan. Panah yang pertama nyaris menghajar tubuhnya, disertai desingan angin tajam menyambar lewat persis di bawah matuk kakinya. Tampaknya pembidik tersembunyi itu sudah menduga sampai ke situ. Ketika anak panah ketiga dibidikan beruntun, sasarannya jauh lebih ke atas dan tepat mengarah jalan darah taiwi hiat di belakang tengkuk serta hang hu hiat di punggung. Santalah, aku yang datang Leng Pinji segera berteriak keras. Di tengah teriakan tadi, kembali tubuhnya berjumpalitan dengan gerakan burung belibis membalikan badan, dalam ayunan tangannya panah kedua kembali tertangkap, lalu dengan anak panah tersebut dia memukul rontok anak panah yang ketiga. Ketika menyambut anak panah yang kedua tergerak hati gadis itu, segera pikirnya, mungkin dia bukan Santalah? Menanti bidikan yang ketiga berhasil dipukul rontok, dia telah merasa yakin kalau orang itu bukan Santalah. Betul ilmu memanah yang dimiliki orang ini cukup hebat, bahkan boleh dibilang tidak berada di bawah Santalah, akan tetapi tenaga yang disertakan dalam bidikan tersebut masih jauh dari sempurna. Dalam seratus langkah, bidikan Santalah sanggup menembusi kulit perut badak yang tebal dan keras, tapi sekarang, ketika Leng Pinji memukul rontok bidikan panah tersebut, telapak tangannya sama sekali tidak merasa kesemutan atau sakit. Begitulah, dengan suatu gerakan si Xiong Chiao Hwan Im, berjumpalitan indah di awan, dengan ringan dan indahnya Leng Pinji melayang turun ke atas tanah. Sewaktu berpaling, dia menyaksikan seorang gadis sedang berlarian menghampirinya. Di belakang gadis itu mengikuti seorang pemuda beralis metu, tebal dan bermata besar, di tangannya membawa gendua. Ia tidak lari mendekat melainkan hanya berdiri termangu sambil menatap ke arah lawannya dengan pandangan bingung dan tertegun. Sikapnya itu seakan-akan menunjukkan bahwa semula dia mengira lawannya adalah orang lain, tak disangka ternyata cuma seorang gadis yang begitu cantik. Dia pun tidak percaya, gadis secantik ini sanggup memukul rontok bidikan panah saktinya. Pemuda itu baru berusia 7-18 tahunan, wajahnya masih kekanak-kanakan, sudah barang tentu bukan Santala. Gadis itu sudah tiba di hadapan Leng Ping Ji, setelah melihat jelas wajahnya, mendadak dia berseru tertahan, Hei, kau, bukankah kau adalah Leng Lih Yap? Leng Ping Ji sendiri pun tertegun, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dengan girang segera teriaknya, Kau, bukankah kau adalah Enci Kasah? Tak terlukiskan rasa gembira gadis itu, sahutnya dengan wajah berseri, betul, Enci Leng, terima kasih banyak, ternyata kau masih ingat denganku. Hei setan berandal, ayo cepat, kemari dan minta maaf kepada Leng Lih Yap. Aha, Enci Leng kau telah datang, sungguh baik sekali, sungguh kebetulan sekali. Kaisah adalah teman Akraplomana, sudah lama Leng Ping Ji kenal dengan mereka. Tapi dengan pemuda yang dipanggil setan beranda oleh Kaisah, dia sama sekali tak kenal. Dengan wajah merah pada melantaran jengah, pemuda itu segera datang mendekat, katanya, aku bernama Kaisi, Leng Lih Yap, aku tahu kau adalah sahabat karib suhuku, tapi aku tidak, tidak menyangka kau akan datang kemari. Leng Ping Ji agak tertegun, kemudian tanyanya sambil tertawa, siapakah gurumu? Dia adalah adikku, Kaisah menerangkan, sudah tiga tahun belajar ilmu memanah dari Santala, dalam anggapannya kepandayan yang dia miliki sudah hebat sekali. Eh, sekarang sudah tahu bukan, sesungguhnya ilmu memanahmu masih kelewat rendah. Merah padam wajah Kaisi sesudah mendengar ucapan itu buru-buru bentaknya, kapan sih aku bilang kalau ilmu memanahku bisa nandingi kemampuan suhu dari nada pembicaraannya itu dapat diduga, kalau di hari-hari biasa, kecuali kagum kepada gurunya, boleh dibilang dia selalu menganggap kepandayanya paling top. Sambil tertawa Leng Ping Ji lantas berkata, usiamu masih muda, tapi ilmu memanahmu sudah luar biasa, betul kepandayanmu sekarang masih belum dapat menandingi gurumu, tapi di kemudian hari sudah seti kau akan hebat. Kenapa kau memujinya selah isah, tanpa menanyakan merah atau hijau, dengan gegabah sekali ia telah membidikmu dengan anak panah berantai. Betul, aku memang ingin bertanya kepadamu, kenapa kau membidikku tadi? Kemana perginya gurumu? Tampaknya dia tidak berada di sini, kemana ia telah pergi? Dengan wajah merah padam karena jengah, sahut kaisi tergagap, aku, aku mengira kau adalah silu, aku, aku hendak membalas dendam buat guruku. Leng Ping Ji amat terperanjat sesudah mendengar perkataan itu. Siluman apa serunya dengan cepat? Kenapa kau hendak membalas dendam untuk gurumu? A-A-A-I, panjang untuk diceritakan, biar aku saja yang menuturkan masalah ini, ujar kaisah. Singkatnya aku hendak mengabarkan sebuah berita yang jelek, Enci Lomana telah dilarikan seorang siluman. Tak terlukiskan rasa kaget Leng Ping Ji setelah mendengar perkataan itu, setelah tertegun beberapa saat lamanya, dia bertanya, di mana Santala sekarang? Dia terluka parah. Peristiwa ini terjadi tiga hari berselang, tapi sampai kini belum juga sadar. Di mana ia sekarang? Di rumahku. Seorang anaknya telah kami kirim menuju ke Lor Anki, agar bisa dilindungi oleh GW Akongnya. Untung saja putranya tidak menderita luka apa-apa. Tapi dia sendiri parah lukanya, kami tak berani membawanya melakukan perjalanan jauh, sebab itu terpaksa membawanya ke rumah kami agar merawat lukanya di sana. Pada mulanya Leng Ping Ji mengira Santala sudah mengalami musibah, sekarang hatinya baru rada lega, kembali dia bertanya, siapakah siluman itu? Entahlah. Hari itu malam sudah larut, ketika kami mendengar bentakan Santala yang menggeledek, segera menyusul kemari, tapi dia sudah terkapar di tanah dan tak mampu berbicara lagi. Anaknya juga ketakutan setengah mati, setelah bertemu kami, dia hanya menangis sambil berteriak-teriak, Mama dilarikan siluman, Mama dilarikan siluman bisa diduga, bocah itu pasti ketakutan setengah mati sehingga tak berani melihat wajah siluman itu, apalagi peristiwa tersebut terjadi di tengah malam buta. Aku khawatir siluman itu tahu kalau suhu belum mati dan datang untuk mencelakainya lagi, maka ku undang orang untuk melindungi suhu, selama dua malam beruntun aku selalu membawa gendawa sambil menanti kedatangan siluman itu di sini, sambung Kaisah melanjutkan. Ternyata rumah mereka merupakan tetangga yang terdekat dari rumah Santala. Tak disangka yang datang bukan siluman, melainkan kau, ujar Kaisah pula. Encileng, kebetulan sekali kedatanganmu. Dengan kepandayan yang kau miliki, sudah pasti Santala dapat diselamatkan, siluman itu pun sudah pasti dapat kau hadapi pula. Dalam pembicaraan yang berlangsung, tanpa terasa sampailah mereka di rumah Kaisah. Dalam rumah penuh manusia, tapi suasana hening sekali sampai jarum yang terjatuh ke lantai pun kedengaran. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan dari suku Wana yang secara bergilir melakukan penjagaan di sana. Ada di antara mereka yang kenal dengan Leng Pinji, segera menunjukkan rasa kaget bercampur girang sewaktu menyaksikan dia muncul bersama Kaisah kakak beradik. Masing-masing lantas menganggukan kepala sebagai tanda hormat. Bagaimana keadaan santu aku tanya Leng Pinji lirih? Barusan seperti agak sadar, jawab seorang lelaki, tapi masih setengah sadar setengah tidak, setelah mengigau, dia memejamkan matanya kembali. Apa yang dia katakan? Bolak-balik yang dipanggil adalah nama Lomana, selain itu dia pun menyebut kata bajingan cilik, kata yang lain tidak terdengar jelas. Tergerak hati Leng Pinji, dia berpikir, yang disebut sebagai bajingan cilik olehnya sudah pasti siluman yang dimaksudkan Kaisah sebagai penculik Lomana. Tapi siapakah bajingan cilik itu? Semua orang menumpukan harapannya di atas bahu Leng Pinji, maka dipimpin Kaisah masuklah gadis itu ke dalam kamar. Tampak Santala berbaring di atas pembaringan dengan wajah pucat bagaikan mayat, napasnya sangat lemah, sekilas pandang saja dapat diketahui kalau dia sedang menderita luka dalam yang teramat parah. Pelan-pelan Kaisah membuka pakaian atas Santala, lalu bisiknya Enci Leng, coba kau lihat. Begitu melihat apa yang terpapar di hadapannya, Leng Pinji merasa terperanjat sekali. Di atas dada Santala yang bidang, tampak tertera sebuah bekas telapak tangan yang berwarna merah darah, di sekeliling bekas telapak tangan itu kulit dan daging mulai membusuk, bahkan menyiarkan bau yang amat tak sedap. Luka apakah ini bisik Kaisah? Aku tidak tahu, tapi kelihatannya sejenis ilmu pukulan beracun dari aliran sesat. Apakah masih bisa disembuhkan biarku periksa dulu denyutan adinya? Perlu diketahui, meski ilmu silat dari Leng Pinji amat tinggi, pengetahuannya tidak luas, ilmu pertabiban pun hanya mengerti sedikit-sedikit. Ia tak bisa menduga luka apakah yang diderita Santala, dapatkah menyembuhkan luka tersebut, dia sendiri juga tidak yakin. Akan tetapi setelah melakukan pemeriksaan sebentar, taras muka Leng Pinji sudah tidak seberat dan seserius tadi lagi, malahan wajahnya kelihatan agak kaget bercampur gembira. Bagaimana buru-buru Kaisah bertanya? Untung masih baikan. Meskipun luka yang dideritanya tidak enteng, akan tetapi belum sampai mencapai taraf yang amat hebat seperti apa yang kuduga semula. Ternyata Santala pernah tinggal di Tian San selama satu bulan lebih, ia pernah belajar ilmu semadi dari perguruan Tian San Pei, kemudian dia pun mendapat petunjuk dari Beng Hoa, sehingga setelah lewat tujuh tahun yang panjang, dasar tenaga dalam yang dimilikinya cukup kokoh dan kuat. Setelah menderita luka, dasar tenaga dalam yang telah miliknya itu serta-merta menunjukkan kekuatannya untuk melindungi badan. Hawa murni segera mengalir ke seluruh badan dan melawan racun yang menyusup ke dalam tubuh, itulah. Sebabnya, kendati pun sudah tiga hari tiga malam tak sadarkan diri, hawa racunnya belum sampai menyerang ke dalam jantung. Ilmu pertabiban yang dimiliki Leng Pingji tidak begitu tinggi, tapi ilmu pertabiban dasar cukup dipahami olehnya. Sekalipun dalam hasil pemeriksaannya dia menemukan kalau denyutan Nadi Santala amat lemah, akan tetapi sedikit pun tak menunjukkan gejala kacau tak keruan, dalam terkejut dan girangnya tiba-tiba ia teringat akan sesuatu. Betul, aku lupa kalau dia pernah berlatih tenaga dalam partai kami. Maka telapak tangannya segera ditempelkan ke atas dadanya, kemudian dengan simhoat tenaga dalam partainya, ia menyalurkan hawa mumi ke tubuh orang dan membantunya melancarkan peredaran darah. Betul juga, dia tidak merasakan munculnya gejala pertentangan yang muncul dalam tubuhnya, malah kedua gulung hawa murni itu segera bercampur menjadi satu. Napas Santala pun lambat laun berubah menjadi makin berat dan kasar. Lebih kurang sesulutan sebatang hiu kemudian, Santala membuka matanya. Begitu metu, terbuka, dia lantas menggenggam tangan Leng Ping Ji sambil serunya, Lomana, Lomana, kau telah kembali. Hampir saja dia akan melompat bangun, sayang ada kemauan tenaga kurang. Dengan wajah merah padam pelan-pelan Leng Ping Ji menahan tubuhnya agar jangan bangun, setelah itu katanya, Sadarlah, lihat siapakah aku? Setelah menyadarkan Santala dari pingsannya, ia merasa gembira bercampur pedih, pikirnya, rupanya cinta kasih mereka berdua mendalam, hakikatnya sudah mencapai keadaan sehidup semati. Kenapa aku justru selalu bertemu dengan lelaki berhati busuk yang tak pernah serius dalam cinta? Setelah sadar kembali, Santala baru tahu kalau orang yang berada di hadapannya adalah Leng Ping Ji. Buru-buru dia melepaskan tangannya sambil berseru, nona Leng, rupanya kau, kapan datangnya? Apakan kalian sudah menemukan Lomana? Jangan buru-buru berbicara, tenangkan hatimu dan rawat lukamu baik-baik, aku dapat membantumu untuk mencari enci Lomana. Sembari berkata dia mengeluarkan sebutir pil pengelengwan dan memasukkan ke mulut Santala. Kemudian dia pun menotok jalan darah tidurnya. Ilmu totokan jalan darah yang dipergunakan Leng Ping Ji merupakan ilmu pengobatan dari Tian Sanpei, sekalipun membuat si sakit tertidur pulas, namun tidak mendatangkan kerugian bagi kesehatan badan. Kaisah segera keluar dari kamar dan menyampaikan kabar gembira ini kepada semua orang, lalu mempersilahkan mereka pulang. Tapi demi melindungi keselamatan Santala, meski orang-orang itu sudah bubar, mereka masih melakukan giliran jaga di sekitar tempat itu. Santala tidur cukup panjang dan lama, sampai tengah hari keesokannya baru sadar kembali. Setelah mendapat pengobatan dari Leng Ping Ji, lalu menelan pil pelengwan yang mustajab, begitu sadar dari. Tidurnya ia mendapatkan kondisi badannya telah segar kembali. Paras mukanya juga mulai memerah, kesegarannya jauh lebih baik daripada kemarin. Saat inilah dia baru dapat menceritakan musibah yang telah dialaminya malam itu kepada Leng Ping Ji. Malam itu dia tertidur amat nyenyak, mendadak terdengar Lomana menjerit dan menyadarkannya dari tidur. Dalam remang-remang, dia menyaksikan sesosok bayangan hitam sedang merentangkan lengannya mencengkeram tubuh Lomana. Sambil membentak keras dia melompat bangun dan menubruk ke arah orang itu. Tapi sebelum kepalannya sempat menghantam tubuh orang itu, dada sendiri kena dihajar lebih dulu, kontan dia roboh terkapar di tanah. Dalam keadaan sadar-tak sadar, ia masih sempat mendengar orang itu tertawa dingin seraya berkata, kau sendiri yang mencari mampus, jangan salahkan aku lagi. Tahun ini putra Santala sudah berusia enam tahun, ia tidur di kamar sebelah bersama makinangnya. Waktu itu ia pun terbangun oleh teriakan ibunya, sambil menangis dan berteriak putranya itu lari datang menghampiri ibunya. Orang itu segera membentak keras, jika kau tak mau menuruti perkataanku, akan kubunuh juga putramu. Ketika bercerita sampai di situ, air matu jatuh berlinang membasahi wajah Santala, lanjurnya, terkejut dan gelisah aku melihat kejadian tersebut, tiba-tiba pandangan mataku menjadi gelap dan peristiwa selanjutnya tidak ku ketahui. Bagaimana dengan anakku? Makinang itu. Kalian harus memberitahukan kepadaku, kalian harus memberitahukan kepadaku. Kenapa kalian tidak berbicara? Kenapa tidak berbicara? Apapun yang telah terjadi, kalian tidak seharusnya mengelabdomi aku. Santo aku, bujuk lengpingji dengan lembut, tenangkan dulu hatimu. Tak ada gunanya gelisah malah akan merusak kesehatan badan, hai ini tidak bermanfaat, malah sebaliknya akan merugikan dirimu sendiri. Dengan susah payah akhirnya Santala dapat ditenangkan kembali. Maka Kaisah pun berkata, Santo aku, anakmu tak apa-apa, kami telah mengirimnya ke rumah telu. Cuma makinangnya telah tertimpa musibah dan tak bisa tertolong lagi jiwanya. Sungguh keji siluman itu sumpah Santala sambil mengertak gigi. Padahal makinang tak pandai bersilat, tapi dia telah membunuhnya juga. Bagaimana dengan lomana? Dia, dia bagaimana? Kau berjanji tidak akan terlampau emosi, kemudian baru akan ku beritahukan kepadamu. Santala menghela nafas panjang. A-a-a-ai, padahal sekalipun tidak kau katakan, aku juga tahu. Dia sudah diculik oleh siluman itu bukan? Kaisah tak tega untuk menjawab, maka dia hanya mengangguk dengan mulut membungkam. Santo aku, jangan khawatir, kata Leng Pinji, setelah ku jumpai kasus seperti ini, bagaimanapun juga, meski mempertaruhkan selembar jiwa, aku tetap akan mencari encilo mana sampai dapat. Cuma, sekarang kau mesti tenangkan dulu hatimu, pikirlah dengan seksama dan jawab pertanyaanku. Apa yang ingin kau tanyakan? Untuk menolong encilo mana, aku harus mengetahui dulu siapakah siluman yang telah melarikan dirinya itu? Dalam kegelapan sulit bagiku untuk mengetahui wajahnya. Lantas bagaimana dengan suaranya? Kau toh pernah mendengar suaranya. Tentunya bisa kau ingat bukan? Suara itu mirip siapa? Santala berpikir sejenak, dan secara tiba-tiba ia menatap wajah Leng Pinji lekat-lekat seakan ingin mengucapkan sesuatu namun merasa tak leluasa. Katakan saja secara berterus terang bujuk Leng Pinji. Kau tak usah merasa ragu atau kurang leluasa. Padahal gadis itu sudah menduga beberapa bagian siapa yang dimaksudkan. Agaknya seperti bajingan cilik itu jawab Santala. kemudian paras muka Leng Pinji kontan saja berubah menjadi pucat-pias seperti mayat. Tegasnya, apakah Toan Kiam Cheng si bangsat muda itu? Benar, memang suaranya. Suaranya itu tak akan kulupakan untuk selamanya. Ternyata sesaat sebelum jatuh tak sadarkan diri, dia sudah tahu siapakah siluman itu, karenanya dalam igawannya pun dia sempat mengucapkan kata bajingan cilik. Santala berkata lebih lanjut, Pada malam pengantinku tempoh hari, bajingan cilik itu pun pernah datang untuk merampas pengantin perempuan. Untung saja pada saat itu. Hadir Beng Toa Kodano Na Kim, sehingga bajingan itu bukan saja tidak berhasil dengan usahanya, malahan terperangkap jebakan kami dan menderita kerugian besar. Sungguh tak disangka ia belum juga insyaf, tujuh tahun kemudian ia masih datang lagi kemari. Kali ini ia berhasil merampasnya. Pada malam tujuh tahun berselang, aku pun mendengar suara tertawanya yang busuk dan licik, aku yakin apa yang didengar tak berakal salah, sudah pasti dia, sudah pasti dia. Sayang Beng Toa Kodano tidak berada di sini. Makin berbicara dia semakin emosi, sehingga akhirnya saking gramnya dia sampai mengertak gigi. Tempo hari, Kim Biki yang menemani pengantin wanita di dalam kamar dan memancing Toan Kiam Cheng masuk perangkap, kemudian menusuknya sampai terluka. Leng Ping Ji sama sekali tak hadir di situ, cuma dia pun mendengar kisah ini dari Beng Hoa, maka dia pun tak perlu menanyakan masalah ini lebih seksama lagi kepada Santala. Setelah menghela napas panjang, katanya, padahal sekalipun tidak kau katakan aku juga telah menduga ke situ, sudah pasti bajingan itulah yang melakukannya. Santo aku, mungkin kau tidak tahu, aku sendiri pun kena dicelakai bajingan itu hingga nyaris tewas, rasa dendam dan benciku padanya sedikit pun tidak berada di bawah rasa bencimu padanya. Betul, sekalipun Beng Hoaako tidak berada di sini, tapi rejeki kita pun tidak terhitung jelek, kebetulan Leng lihiap sampai di sini. Dia pasti dapat membantumu untuk menemukan kembali Enci Lomana, ucap kisah. Enci Leng, aku tahu kau pasti akan membantuku. Cuma aku sangat khawatir, bagaimana mungkin kau dapat menemukan mereka? Mendadak Leng Pingji teringat akan satu hal, dia lantas bertanya, sesudah termakan oleh serangan bangsat itu, apakah kau merasa sedikit panas dan perih bagaikan disengat tapi? Betul. Aku memang merasa luka itu panas sekali bagaikan terbakar. Baik, kau tak usah khawatir, aku akan pergi mencari bajingan itu untuk membuat perhitungan. Bila dugaanku tak salah, aku pasti dapat menemukannya. Sekarang, beristirahatlah dengan hati yang tenang. Dia khawatir luapan emosi dapat mempengaruhi kesehatan badan Santala, maka begitu selesai berkata dia lantas menotok jalan darah tidurnya agar ia tak banyak berbicara lagi. Pukulan beracun dari bajingan itu sangat lihai, dia pasti mengira Santo Aku mati, setelah menganggap rencananya berhasil, tentu saja dia tak akan datang kemari lagi, cuma kau harus bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan, lebih baik lindungi suhumu dengan hati-hati, demikian pesan Leng Pingji kepada Kaisi sesaat sebelum pergi. Jangan khawatir, kami sudah melakukan persiapan, yang takut bajingan itu tak berani datang lagi, sahut Kaisah. Kami sudah persiapkan puluhan lembar gendawa yang sekaligus dapat memidikan berpuluh-puluh batang anak panah beracun, jika ia berani datang, miscaya tak akan bisa lolos lagi dari sini. Baik, kalau begitu aku pun bisa pergi mencari sunyomu dengan hati legat, kata Leng Pingji, mencari orang dik puncak salju. Keesokan malamnya, ketika rembulan sudah berada di awang-awang, Leng Pingji mendaki sebuah puncak salju yang amat euram. Puncak salju ini terletak kurang lebih seratus li dari tempat tinggal suku Wana, tetapi karena tebingnya curam dan lagi sepanjang tahun tertutup salju, sekalipun suku Wana pandai mendaki gunung, belum pernah mereka naik ke bukit tersebut, tetapi Leng Pingji pernah berkunjung ke atas puncak bersalju ini. Di atas puncak salju inilah tertanam kenangan lamanya yang penuh dengan kegetiran. Tujuh tahun berselang, Toan Kiam Cheng pernah mengangkat seorang siluman berambut merah Hau Yang Hang yang tinggal di puncak salju itu sebagai gurunya, dia berhasrat sekali untuk bisa mendapatkan dua macam mestika milik suku Wana, yang satu adalah kitab pusaka ilmu silat yang berasal dari Pesia Kuno, tapi kemudian diperoleh Beng Hoa, sedang yang lain adalah tambang batu-batu Kemala. Untuk mewujudkan harapannya ini maka langkah pertama yang dilakukan adalah menyuruh Toan Kiam Cheng mendapatkan cinta Lomana. Seandainya Lomana bisa dikawini, maka ada harapan buat Toan Kiam Cheng untuk menjadi Klo, kepala suku, dari suku Wana, waktu itu bukan saja kedua macam mestika itu bisa didapatkan bahkan Toan Kiam Cheng bisa mengangkat dirinya menjadi raja di sana. Setelah nyaris terbunuh, Leng Ping Ji baru tahu kalau Toan Kiam Cheng telah mengangkat siluman rambut merah Aoyang Tiong sebagai gurunya, kemudian dalam pengintayannya dia baru mengetahui akan rencana busuk dari kedua orang itu. Suatu kali, ketika secara diam-diam Leng Ping Ji menyusup ke puncak salju, jejaknya diketahui Aoyang Tiong dan nyaris terbunuh di tangannya, Untung Beng Hoa yang sedang mengejar Toan Kiam Cheng sampai juga di atas puncak salju itu, atas bantuan Beng Hoa, selembar jiwanya berhasil lolos dari maut. Pada peristiwa itu juga, dia semakin jelas mengetahui betapa keji dan busuknya manusia yang bernama Toan Kiam Cheng. Tapi justru karena adanya peristiwa ini maka timbul suatu ingatan terang di dalam benaknya, dia lantas menduga, besar kemungkinan Toan Kiam Cheng bersembunyi di atas puncak salju tersebut. Sebagai dasar dari kesimpulannya itu, Lomana tak akan tunduk pada kemauan Toan Kiam Cheng. Ia menduga Toan Kiam Cheng juga tak berani melarikan Lomana ke tempat yang amat jauh, sudah pasti perempuan itu akan disembunyikan dulu di sekitar tempat ini. Kemudian menggunakan kero menakut-nakuti dan mengancam, dia memaksa perempuan itu menuruti kemauannya. Sudah barang tentu tempat persembunyian yang paling cocok untuk melaksanakan rencananya ini adalah puncak salju yang jaraknya hanya 100 li dari rumah Lomana. Di puncak salju masih terdapat rumah batu yang dibangun Aoyang Tiong dulu, meski Aoyang Tiong sudah lama mati, rumah batu itu masih ada. Leng Pingji teringat kembali akan peristiwa tersebut setelah memeriksa keadaan luka pukulan beracun yang diderita Santala. Tanpa terasa, ketika rembulan sudah mendekati tengah awang-awang, Leng Pingji sudah mencapai puncak bukit, rumah batu itu sudah terlihat di kejauhan sana. Dalam hati Leng Pingji lantas berpikir, luka pukulan yang diderita Santala sudah jelas berasal dari pukulan Louisin Chiang, pukulan geledek sakti, yang diwariskan siluman berambut merah Aoyang Tiong kepada bajingan itu, cuma pukulan Louisin Chiang sesungguhnya tidak beracun, mungkin bajingan Mi telah menyatukan ilmu pukulan Louisin Chiang dengan ilmu beracun yang diperolehnya dari hondian perempuan siluman itu kemudian tercipta sejenis kepandaian baru. Bukan saja jauh lebih keji dan beracun daripada pukulan Louisin Chiangnya Aoyang Tiong, tenaga dalam yang disertakan juga tampaknya jauh di atas kekuatan Aoyang Tong di masa lalu. Untung saja aku telah berhasil mempelajari ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat. Kalau tidak, cukup mengandalkan ilmu pukulan Louisin Chiang saja dari bajingan itu, mungkin aku sudah tak sanggup untuk menuntut balas. Setelah tujuh tahun berpisah, bukan saja Toan Kiam Cheng berhasil mendapatkan ilmu beracun dari hondian, dia pun memperoleh simhoat tenaga dalam dari kuil lantai Uolsi di negeri Tiantok yang diajarkan gasam, sudah barang tentu kepandaian yang dimilikinya sekarang bukan hanya ilmu pukulan Louisin Chiang belaka. Apakah dendam kesumatnya dapat terbalas? Sekalipun Leng Pingji yakin kalau dia masih sanggup untuk menghadapi Louisin Chiang, namun dia tak yakin bisa mengalahkan musuhnya. Kini rumah batu itu sudah berada di depan mata, kobaran api dendam yang membara dalam dadanya tak terkendalikan lagi, sambil mengertak gigi Leng Pingji berpikir di dalam hati, sekalipun ilmu silat yang dimiliki bajingan itu sudah jauh di atasku, kendatipun harus mengorbankan selembar nyawaku, aku tetap akan beradu jiwa dengannya. Dia takut kedatangannya diketahui Toan Kiam Cheng, maka dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh Tasoat Buliang, menginjak salju tanpa bekas, yang merupakan ilmu ginkang tingkat tinggi, diam-diam ia mendekati rumah batu itu. Pintu kayu rumah batu itu sudah ditendang jebol oleh Beng Hoa pada tujuh tahun berselang, karena tak pernah dibetulkan kini sudah semakin parah. Tampaknya Toan Kiam Cheng tak sempat mengurusi rumah itu, meski pintunya belum meroboh, namun tak pernah tertutup. Jadi dalam sekilas pandang saja semua keadaan di dalam ruangan itu dapat terlihat jelas. Apa yang kemudian terlihat membuat Leng Ting Ji merasa terkejut bercampur girang. Di dalam ruangan terdapat seseorang yang tak berkutik bagaikan sebuah patung arca. Dia menghadap ke dalam dengan punggung menghadap keluar. Di tengah remang-remang cuaca, yang tampak tak lebih hanya bayangan punggung belaka. Tapi oleh karena orang itu terlalu dikenal Leng Ping Ji, dalam sekilas pandang saja dia dapat mengetahui kalau orang itu tak lain adalah Lomana. Leng Ping Ji tidak menyangka segala sesuatunya bisa berjalan dengan begitu lancar, begitu sampai dia lantas berhasil menemukan Lomana. Tapi pada detik itu pula timbul kecurigaan di dalam hatinya. Mengapa hanya Lomana seorang yang berada di dalam rumah itu? Tapi, begitu kecurigaan muncul, dengan cepat dia pun menemukan pula penjelasan, kalau dilihat dari keadaannya, sudah pasti jalan darah Unci Lomana kena tertotok oleh bajingan itu. Mungkin bajingan itu sedang keluar mencari makanan, Tentu saja dia tak menyangka kalau aku bisa berada di sini, dia hanya tahu orang suku Wana tak bisa menaiki puncak salju ini, tak heran jika dia meninggalkan Unci Lomana seorang diri. Karena terburu-buru ingin menolong orang, jangan toh penjelasan tersebut dirasakan amat cocok, sekalipun tiada penjelasan yang diperoleh pun, dia tetap akan menyerbu juga ke dalam rumah tersebut. Sambil melayang masuk ke dalam rumah, dia langsung mencengkeram bahu orang itu, sambil teriaknya, Unci Lomana. Ia bermaksud membalikan Lomana dan memeriksanya, apakah dia benar-benar tertotok jalan darahnya setelah itu dia baru akan membebaskan totokan. Siapa tahu baru saja dia meneriakan kata Unci Lomana, dengan cepat gadis itu sadar kalau keadaan tidak beres, sebab begitu tangannya menyentuh orang itu, dengan cepat ia menemukan kalau dia bukan orang sungguhan, sayang keadaan sudah terlambat. Ternyata benda itu adalah sebuah orang-orangan yang terbuat dari kulit, begitu tersentuh kulit itu segera robek besar dan buus dari dalamnya tersembur keluar gas racun yang baunya menusuk hidung. Bersamaan itu juga, dari bawah kakinya terdengar suara gemeruh keras, lalu terbukalah sebuah lubang besar. Menghadapi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini sulit buat Leng Ping Ji untuk menghindarkan diri, dia segera menghisap hawa beracun itu, sudah barang tentu tubuhnya pun segera ikut terperosok ke bawah. Setelah menghisap asap beracun, gadis itu hanya merasakan kepalanya pusing sekali, tapi tak sampai jatuh pingsan. Dia tahu kalau Toan Kiam CCNG telah memperoleh ilmu beracun dari Han Jian, maka sebelum hujan sedia payung, sesaat sebelum masuk ke dalam ruangan, dia telah memasukkan separuh butir pil PCKL CNG Wan yang terbuat dari teratai salju Tian San ke dalam mulutnya. Tak kala badannya hampir menempel dengan tanah, Leng Ping Ji segera merasakan tubuhnya disambut seseorang, kemudian diturunkan ke bawah. Menyusul kemudian orang itu pun terbahak-bahak. Sebenarnya Leng Ping Ji memiliki 6 butir pil pelengwan pemberian gurunya, dari ke-6 biji obat tadi, 2 butir telah diberikan kepada kisi kiat, 1 butir diberikan kepada santala dan sisanya tinggal 3 butir. Ia merasa sayang untuk menggunakannya terlalu banyak, maka kali ini dia hanya menggunakan separuh butir pelengwan untuk dikulum dalam mulurnya. Sekalipun pelengwan boleh dibilang dapat memunahkan pelbagai racun, tapi oleh karena ia menghisap hawa racun tanpa menyangka, sekalipun ada obat dewa juga membutuhkan sekian waktu sebelum dapat memunahkannya, apalagi dia hanya menggunakan setengah butir saja. Sekarang, dia telah mengunyah separuh butir pil itu dan ditelan, tapi ketika mencoba untuk mengatur pernapasan. Ternyata napasnya masih sukar, badannya juga terasa amat lemas sedikit pun tak bertenaga. Menghadapi keadaan begini, dia lantas berpikir, bajingan itu benar-benar sangat licik, tak kusangka meski sudah berjaga-jaga pun akhirnya kena terjebak juga oleh siasat busuknya. Tapi Leng Pingji juga tahu, dalam keadaan begini mencaci maki tak ada gunanya, maka dia pun akan menggunakan siasat diadu dengan siasat sambil berusaha mencari akal untuk meloloskan diri. Kalau Toh Toan Kiam CCNG menganggapnya masih pingsan, dia pun berlagak pingsan, matanya segera dipejamkan dan tak mengucapkan sepatah katapun. Di tengah gelap tertawa yang keras, orang itu menyingkap rambut yang menutupi wajahnya, kemudian Leng Pingji merasa wajah orang itu sudah hampir menempel dengan wajahnya, sampai-sampai hembusan hawa panas dari mulurnya terasa. Tampaknya orang itu sedang membungkukan badan untuk memeriksa raut wajahnya. Hampir pecah dada Leng Pingji saking gusarnya, tapi dia hanya bisa menyabarkan diri. Dia berusaha keras untuk menenangkan hatinya sementara diam-diam hawa muminya disalurkan untuk membantu daya kerja obat penawar. Mendadak dia seperti merasakan sesuatu yang tak beres, pikirnya kemudian, heran, kenapa suara tertawa orang ini tidak mirip dengan suara tertawanya. Toan Kiam CCNG pernah mengikat tali persahabatan yang sangat terat bahkan telah bersumpah setia sampai tua, sekalipun sumpah itu hanya sandiwara dari Toan Kiam CCNG, tapi suara orang itu boleh dibilang dikenal sekali olehnya. Tak usah membuka mata pun, Leng Pingji sudah tahu kalau orang itu bukan Toan Kiam CCNG. Tapi Santala bilang, orang yang melarikan lomana pada malam itu kemungkinan besar adalah Toan Kiam CCNG, sebab suara tertawanya amat dikenal olehnya. Lalu apa yang sesungguhnya telah terjadi? Jangan-jangan dia salah mendengar. Tapi siapa pula orang ini? Kalau didengar suaranya usia orang ini tidak terlalu besar. Belum habis singatan tersebut, orang itu sudah berhenti tertawa lalu gumamnya, betul-betul seorang bocah perempuan yang sangat cantik, heeh, heeh, sekalipun masih kalah jika dibandingkan dengan kecantikan lomana, tapi terhitung boleh juga lomana adalah seorang perempuan yang telah beranak. Kalau aku boleh memilih, aku lebih suka memiliki perempuan ini daripada lomana, heeh, heeh, haah, haah setelah Toan Kiam CCNG memiliki lomana, tentunya dia tak akan berebut lagi denganku. Aku telah bekerja untuknya, jika mendapat gadis cantik sebagai balas jasanya, aku rasa ini masih lumrah. Ternyata dugaan Leng Ping Ji memang tidak salah, orang ini memang bukan Toan Kiam Ceng. Cuma dia pun tak lebih dari salah seorang komplotan Toan Kiam Ceng. Ditinjau dari pembicaraan orang ini, maka Leng Ping Ji dapat menarik kesimpulan dari seluruh jalannya peristiwa tersebut. Apa yang didengar santala malam itu memang tidak salah, orang yang melarikan lomana memang Toan Kiam Ceng, tapi entah ia telah menyembunyikan lomana di mana. Kemudian dia pun berkomplot dengan begundalnya untuk memasang perangkap di situ, agar orang yang hendak menolong lomana terperangkap. Leng Ping Ji berusaha menahan diri sambil berpura-pura pingsan, hawa muminya dikerahkan sedemikian rupa dengan harapan bisa memulihkan kembali kekuatannya sebesar beberapa bagian, dengan begitu ia baru melancarkan sergapan tak terduga yang mungkin bisa membunuh atau membekuk musuhnya. Sayang apa yang diharapkan tak bisa tercapai dengan cepat, hawa murninya lama untuk berkumpul kembali. Sementara dia masih gelisah lantaran hawa muminya belum juga terhimpun, mendadak terasa olehnya tangan orang itu lagi-lagi merabai tubuhnya. Hampir pingsan Leng Ping Ji saking kusarnya, dia lantas berpikir, jika dia berani mempermainkan aku, segera ku putuskan nadi-nadiku untuk bunuh diri. Masih untung orang itu tidak melakukan undakan lebih jauh. Mendadak terdengar orang itu tertawa tergelak lagi, kemudian gumamnya, sarung pedangnya saja sudah tak ternilai harganya, pedang ini sudah pasti adalah sebilah pedang mestika. Hahaha, tak kusangka selain mendapat perempuan cantik aku pun mendapat pedang mestika biar gadisnya dinikmati nanti saja, akan kulihat dulu pedang mestika apakah ini. Rupanya dia bermaksud untuk melepaskan pedang pengpok Hong Kong Kiam yang tersoran di pinggang Leng Ping Ji. Sarung pedang itu terbuat dari kulit yang indah bertaburkan mutiara, bentuknya antik dan indah, sekalipun ia tidak tahu asal-usulnya pedang itu, sekali lihat hatinya lantas tertarik. Baru saja pedang pengpok Hong Kong Kiam itu dipegang, tubuhnya langsung bergidik, tetapi hal ini malah semakin menggirangkan hatinya, sambil tertawa dia berkata lagi, belum lagi pedangnya diloloskan, hawa dingin sudah menyengat badan, betul-betul sebilah pedang yang bagus. Siapa tahu, setelah pedang itu diloloskan dari sarungnya, segera terjadilah akibat yang tidak disangka olehnya pengpok Hong Kong Kiam dibuat dari kemala dingin yang terpendam pada lapisan salju yang berusia beberapa laksa tahun, sekalipun tidak dipakai untuk menusuk musuh, hawa dingin yang terpancar keluar sudah cukup membekukan tubuh orang. Betul tenaga dalam yang dimiliki orang ini sudah mencapai kesempurnaan, tapi oleh karena mimpi pun dia tidak mengira kalau di dunia ini terdapat pedang mestika semacam ini, sehingga sebelumnya tidak melakukan persiapan apa-apa, sudah tentu dia pun tidak terpikir untuk mengerahkan tenaga dalam melakukan perlawanan. Begitu pedang diloloskan dari sarungnya, cahaya dingin segera memancar kemana-mana, hawa dingin yang menusuk tulang pun segera merembes keluar. Tiba-tiba orang itu menjerit keras, cepat-cepat pedang mestika pengpok Hong Kong Kiam itu dibuang ke tanah, tapi darah yang mengalir di dalam tubuhnya hampir saja membeku karena dingin. Sementara itu dengan suatu gerakan cepat Leng Ping Ji telah mengeluarkan sebutir peluru inti es, sambil membuka. Matanya dia menyentilkan peluru es itu ke atas jalan darah Sintong Hiat di tubuh lawan. Peluru inti es terbuat dari es yang berumur selaksa tahun, seperti juga dengan pedang pengpok Hong Kong Kiam, senjata rahasia itu terhitung senjata paling aneh di dunia ini. Sekalipun kehebatannya masih kalah jauh bila dibandingkan dengan pedang mestika pengpok Hong Kong Kiam namun jika sampai terkena telak, rasa dinginnya betul-betul sukar ditahan. Sayang tenaga dalam yang dimiliki Leng Ping Ji belum pulih kembali, otomatis sambitan peluru esnya juga meleset dari sasaran. Kendati pun tak sampai menghajar telak di atas jalan darah Sintong Hiat orang itu, namun rasa dingin yang terpancar keluar cukup membuat sekujur tubuh orang itu menjadi kaku dan tak sanggup melawan lagi. Leng Ping Ji melompat bangun dan menyambar pedang pengpok Hong Kong Kiam itu, lalu bentaknya, kau bajingan cilik sungguh mengemaskan, akan ku suruh kau merasakan siksaan lebih dulu sebelum ku periksa. Baru saja dia hendak mempergunakan pedangnya untuk menusuk badan orang itu beberapa kali sehingga hawa amarahnya terlampiaskan, mendadak dijumpainya orang itu sedang membelalakan matanya dengan sikap yang aneh sekali. Menyaksikan keadaan itu, Leng Ping Ji juga turut tertegun. Tanpa terasa pedang pengpok Hong Kong Kiam di tangannya juga ikut tertunduk ke bawah. Heran, kenapa aku seperti pernah berjumpa dengan orang ini? Dimanakah aku pernah bersuah dengannya? Tiba-tiba hatinya tergerak, paras muka Leng Ping Ji segera berubah menjadi pucat bagaikan salju, dengan gemetar dia bertanya, Si siapa? Siapakah kau? Tampaknya orang itu juga mulai mengenali Leng Ping Ji, tiba-tiba teriaknya pula, Kau, kau, bukankah kau adalah Enci Leng? Aku adalah Eni Yoyan. Enci Leng, apakah kau sudah tak kenal lagi dengan adik Ken Lu? Begitu ucapan tersebut diutarakan, Leng Ping Ji segera merasakan hatinya bagaikan dicincang dengan pedang pengpok Hong Kong Kiam siksaan yang menyerang batinnya sekarang bahkan jauh lebih hebat bila dibandingkan dengan rasa sakit hatinya sewaktu diceburkan toan Kiam Cheng ke dalam telaga es mengapa Eni Yoyan bisa berubah menjadi manusia semacam ini? Dengan termangu-mangu ia menatap pemuda yang menyebut dirinya sebagai adik Kian itu, bukan saja ia tak sanggup berkata apa-apa, sampai jalan pikirannya juga seakan-akan turut menjadi beku. Bagaimanapun juga rasanya sulit untuk menghubungkan pemuda dihadapannya ini dengan adik Kian yang paling disayangi itu. Ingatannya seolah-olah berubah menjadi kosong. Ibaratnya lilin di tengah hembusan angin, tubuhnya gontai dan bergoyang tiada hentinya, kemudian ia tak sanggup berdiri tegak dan terduduk ke atas tanah. Eni Yoyan hanya mengawasi, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, ia tak tahu berapa bagiankah tenaga dalam Leng Ping Ji yang telah pulih, tapi dia tahu bahwa dirinya sudah kehilangan semua kemampuan dan tenaga yang dimilikinya. Leng Ping Ji memiliki pedang pengpok Hong Kong Kiam, sekalipun gadis itu tak bertenaga sekarang, namun masih cukup bagi gadis itu untuk membinasakan dirinya. Memperhatikan pengpok Hong Kong Kiam yang berada di tangan Leng Ping Ji, badan yang sudah kedinginan setengah mati itu terasa makin dingin lagi sampai giginya saling beradu keras. Akhirnya ia seperti sudah mengambil keputusan, mendadak ditamparnya wajah sendiri keras-keras, lalu dengan tergagap katanya, Enci Leng, aku, aku memang amat berdosa, aku, aku tidak tahu. Tutup mulut bentak Leng Ping Ji. Pelan-pelan ia berhasil menenangkan hatinya, teringat kembali sikap kurang ajaran Yoyan tadi, hawa amarahnya kembali berkobar. Siapa yang menjadi Enci Muhardiknya, tak nyana kau masih tebal muka untuk mengajakku berbicara. N.Yoyan segera menjatuhkan diri berlutut di hadapannya, katanya dengan cepat, Enci Leng, ku harap kau bersedia memandang hubungan kita di masa lalu untuk mengampuni selembar jiwaku. Seandainya kau enggan memaafkan diriku, aku bersedia bunuh diri di hadapanmu. Pedih hati Leng Ping Ji tak terlukiskan dengan kata, segera bentaknya, ayo bangun, aku tak sudi menyaksikan tampang jelekmu itu. Sementara di dalam hati pikirnya, dulu, sebenarnya adik Yan adalah seorang bocah yang angkuh dan tinggi hati, ada. Kalanya bila melakukan perbuatan salah hanya beberapa patah kata teguran saja sudah membuatnya tak tahan. Tak nyana sekarang ia telah berubah serendah ini, bahkan tak segan-seganya untuk menampar diri sendiri. Eni Yeoyan yang berada di hadapannya dengan adik Yan yang berada dalam ingatannya kecuali mempunyai paras muka yang hampir sama, pada hakikatnya segala sesuatunya telah berubah. Tanpa terasa timbul kecurigaan di dalam hatinya, dia lantas membentak keras, Benarkah kau adalah Eni Yeoyan? Sejak kau naik ke Tian San Tempo hari, aku selalu mengikuti dirimu. Waktu itu juga, kau yang membawaku turun gunung untuk mencari ayah dan kakakku. Meskipun kita telah berpisah selama tujuh tahun, mungkin paras mukaku telah mengalami perubahan besar, sepantasnya kalau kau masih teringat diriku, masa kau menaruh curiga kalau aku bukan adik Kenmu? Bila kau tidak percaya, silakan, silakan kau periksa tahilalatku ini. Seriaya berkata dia lantas menyingsingkan lengan bajunya dan memperlihatkan sebiji tahilalat di atas lengan kirinya. Ketika masih kecil dulu, Eni Yeoyan boleh dibilang selalu berada di bawah asuhan lengping ji, bahkan gadis itu pula yang mengurusi segala kebutuhannya, tentu saja dia masih ingat kalau di atas lengan Eni Yeoyan terdapat sebuah tahilalat. Ucapanmu betul dan seharusnya ku kenali dirimu, tapi kenapa justru kau tidak mengenali diriku? Apakah wajahku berubah lebih banyak dari wajahmu? Sebagai mana diketahui, sewaktu mereka berpisah dulu, Eni Yeoyan baru berusia 11 tahun sedang lengping ji 19 tahun. Setelah berpisah hampir 7 tahun lamanya, Eni Yeoyan dari seorang bocah berusia 11 tahun telah berubah menjadi seorang pemuda berusia 7-18 tahun, sedangkan usia lengping ji belum mencapai 26 tahun, jadi boleh dibilang masih berada dalam batas-batas remaja. Otomatis perubahan wajahnya sedikit sekali. Sesudah mengucapkan kata-kata tersebut, pada hakikatnya ia tak berani memikirkannya lebih jauh. Tangannya lantas meraba gagang pedang inti esnya, sedangkan matanya mengawasi Eni Yeoyan dengan melotot, dalam hati dia bertanya kepada diri sendiri, andai kata ia sudah mengenalku sejak tadi tapi masih bersikap kurang ajar kepada ku lantas apa, apa yang harus kulakukan, membunuhnya, atau memandang di atas wajah Bengto aku, mengampuni selembar jiwanya. Sementara itu Eni Yeoyan telah menjawab dengan wajah merah padam, aku, aku, mimpi pun aku tidak mengira kalau kau bisa datang kemari, sewaktu kau terjatuh tadi, wajahmu kena debu, aku memang merasa seperti kenal, tapi tak kuduga dirimu. Setelah mendengar suaramu, aku baru mengenalimu. Sekalipun kau belum tahu kalau aku, tidak seharusnya kau, tidak seharusnya kau. HMM, tahukah kau bahwa perbuatanmu itu sudah-sudah hampir sama dengan perbuatan dari Toan Kiam Cheng si bangsa itu? Kali ini aku datang kemari adalah untuk membunuh Toan Kiam Cheng. Aku, aku tahu kalau dosaku tidak terampuni, bisik Eni Yeoyan dengan suara gemetar. Encih Leng, bila kau tidak sudi mengampuni jiwaku, bunuhlah aku sekarang juga. Aku tak memiliki keberanian untuk bunuh diri, lebih suka aku mau di tanganmu saja. Leng Ping Ji menghela nafas panjang. A.A.A.I., kalau berbicara menurut peraturan, seharusnya aku mewakili Chiang Bun Jin untuk menjatuhkan hukuman kepadamu, tetapi mengingat kau masih muda dan tak tahu urusan, untuk kali ini kau kuampuni. A.A.A.I., Eni Yeoyan mengapa kau, kau bisa berubah menjadi begini rupa? Aku terpaksa harus begini, dia menyuruh aku berbuat apa, aku pun terpaksa berbuat apa. Bila aku tidak menuruti perkataannya, dia pun akan menyiksaku, membuat aku mati tak bisa hidup pun tak dapat. Yang kau maksudkan sebagai dia apakah Toan Kiam Cheng? Sebelum terjadinya peristiwa ini, dia masih menaruh setitik harapan yakni berharap Eni Yeoyan jangan sampai terjatuh ke tangan Toan Kiam Cheng, tapi sekarang dia tahu kalau harapan ini tak mungkin bisa terpenuhi. Betul juga, Eni Yeoyan segera menjawab, kalau bukan dia siapa lagi? Selama banyak tahun, aku selalu diancam dan dipaksa olehnya. Leng Ping Ji segera mendengus, katanya dengan dingin, begitu menurutkah kau dengan perkataannya? Aku ingin bertanya kepadamu, masih ingatkah kau ketika bertemu denganku untuk pertama kalinya? Masih ingat kau dan Toa Koku naik gunung bersama? Selain itu, aku telah termakan tipu musliat Toan Kiam Cheng dan tidak percaya kalau Beng Hoa adalah kakakku. Dia membawaku turun gunung, kakakku seperti merasa takut akan sesuatu dan tak berani menghalangi. Saat itu kau sudah terluka, penjagaannya terhadap dirimu agak kendor, maka kau pun dengan mempertaruhkan nyawa tiba-tiba merampas diriku dari tangannya. Tapi aku mengira kau dan kakakku adalah orang jahat, bukan saja berterima kasih atas pertolonganmu, malah ku hajar kau sekali. A.A.I., M.C. Leng, kalau dibicarakan kembali, sesungguhnya aku telah melakukan banyak perbuatan yang menyalahi dirimu. Tak nyana kau masih dapat mengingatnya dengan begitu jelas, bagaimana kemudian? Setelah kau kena ku hantam, Toan Kiam Cheng pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melepasku kembali dan menghajarmu habis-habisan. Kakakku datang menolong, saat itulah dia baru menunjukkan kebuasannya dengan menjadikan diriku sebagai sandra untuk mengancam kakakku. Dia menggunakan care yang paling keji menyiksa diriku, mengancam kakakku agar mundur dari situ. Pernahkah kau menangis atau berteriak sewaktu menerima siksaan darinya tanya Leng Ping Ji? Tidak. Waktu itu aku sudah tahu kalau dia adalah orang jahat. Beng Hoa baru benar-benar adalah kakakku. Aku lantas pura-pura mengatakan kalau bersedia mengikutinya turun gunung, membohonginya agar percaya, kemudian ketika ia tak menduga, aku pun menggigitnya serta meloloskan diri dari cengkeraman iblis. Kakak pun segera menerjang ke muka dan membuatnya lari pontang-panting karena ketakutan. Aku mengira kau sudah melupakan kejadian ini, ternyata kau masih mengingatnya. N.I.E. O. Yan, bila membayangkan kembali kejadian di masa kecil dulu, apakah kau tidak merasa malu sendiri? N.I.E. O. Yan menundukan kepalanya dan menunjukkan sikap seperti malu, menyesal dan tersipu-sipu. Leng Ping Ji pun berkata lebih lanjut, ketika masih kecil dulu kau begitu keras kepala, pandai membedakan mana yang benar-mana yang salah, bisa berusaha untuk meloloskan diri dari cengkeraman iblis tanpa mempedulikan mati hidup sendiri. Sungguh tak kusangka, sekarang mengapa kau berubah menjadi pengecut macam gentong nasi saja? Sekalipun di mulut ga memaki, hatinya sudah menjadi lunak. Rupanya dia sengaja menyinggung kembali kejadian lama itu dengan tujuan untuk membangkitkan rasa malu di dalam hati N.I.E. O. Yan, selain itu dia pun melakukan penyelidikan lebih jauh untuk membuktikan apakah N.I.E. O. Yan yang berada di hadapannya sekarang ialah N.I.E. O. Yan yang sesungguhnya atau bukan? Kenyataannya N.I.E. O. Yan dapat menuturkan semua kejadian itu dengan sangat jelas, bahkan bagian yang paling kecil pun masih teringat dengan jelas. Bagi Leng Ping Ji, hal ini sudah cukup membuktikan kalau dia memang N.I.E. O. Yan yang sesungguhnya. Ketika terbukti kalau pemuda yang ada di hadapannya betul-betul adalah N.I.E. O. Yan, walaupun Leng Ping Ji merasa hatinya amat sedih, tapi dia pun telah mengambil keputusan untuk mengampuninya. N.I.E. O. Yan bukan anak bodoh, dari ucapan gadis itu dia sudah tahu kalau Leng Ping Ji telah mempercayainya, selembar jiwanya juga sudah tak menjadi soal lagi. Maka sambil menunjukkan sikap gugup dan menyesal, dia berkata, aku, aku senuhi pun tak tahu kenapa bisa berubah. Menjadi demikian lemah. Apa boleh buat, aku benar-benar takut kepadanya. Aku pun pernah teringat untuk bunuh diri, tapi aku masih berharap bisa berjumpa lagi dengan ayah. Berjumpa dengan kakakku dan juga kau. Kau tahu, aku belum pernah bertemu dengan ayahku, maka aku pun merasa berat hati untuk mati. Aku tak bisa mati, karena aku terpaksa, aku harus menuruti perkataannya. Tanpa terasa muncul perasaan Iba di hati Leng Ping Ji, diam-diam pikirnya, selama enam-tujuh tahun, ia sudah kenyang disiksa bajingan itu, sebuah batu cadas pun akan tergelas menjadi bubuk, apalagi manusia. Jika seorang pemuda berhati lembek, sesungguhnya hal ini bukan suatu kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Berpikir begitu, dia lantas berkata dengan lembut, asal kau benar-benar mau menyesal dan bertobat, kau masih bisa melepaskan diri dari cengkeraman iblisnya. Beritahu kepadaku, Tuan Kiam Cheng berada di mana? Dia telah apakan lomana? Kau hendak mencarinya? Tak usah banyak bicara, kalau tidak untuk mencarinya membuat perhitungan, buat apa aku datang kemari? Ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai, encileng, kau tak akan mampu mengalahkan dia. Kalau tak bisa mengalahkan dia lantas kenapa? Apakah kau takut aku tak bisa menangkapnya, maka tak berani mengajakku pergi mencarinya? Sekalipun harus mati aku juga tak menyesal, kenapa mesti takut? Tapi bila kau tak berhasil membalas dendam, bahkan jiwa pun turut melayang, bukankah hal ini tiada harganya? Leng Pinji tahu kalau pemuda itu bernyali kecil, dan merasa takut, meski mendongkol di dalam hati, namun ia tak tega untuk menegurnya, maka dia pun berkata, kau tak usah khawatir, aku tahu kalau bajingan itu sudah melatih banyak sekali ilmu silat beracun, tapi dalam tujuh tahun ini pun aku tidak cuma menganggur saja. Aku telah melatih tenaga dalam perguruanku serta ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat, aku rasa tak nanti aku bakal kalah di tangan toan Kiam Cheng si bajingan itu. Padahal dia tak lebih hanya mengekohkan kepercayaan N.I.O. Yan pada kemampuan sendiri, dalam kenyataan dia pun tidak memiliki keyakinan sebesar itu. Oha, rupanya pedang mestika ini adalah pedang pengpok Hong Kong Kiam? Kalau begitu tak usah takut. Apakah dahulu kau tak pernah melihat pedang mestika ini? Suhub pernah membicarakan soal pedang ini denganku, tapi tidak pernah memperlihatkannya. Sebagai mana diketahui, N.I.O. Yan adalah murid terakhir dari Tengkeng Tian yang sangat disayang, sejak kecil dibesarkan di atas bukit Tian San, oleh sebab itu Leng Ping Ji mengira dia pernah melihat pedang mestika tersebut. Tapi kemudian ia pun teringat, sewaktu ia datang ke bukit Tian San tempoh hari, N.I.O. Yan baru berusia 10 tahun. Sebetulnya Tengkeng Tian bisa saja memberitahukan kisah tentang pedang itu kepada N.I.O. Yan sebagai suatu cerita, tapi mungkin juga lantaran dia takut bocah itu tak tahu urusan atau menggunakan pedang itu sebagai bahan mainan, maka bukan mustahil pedang itu tak pernah ditunjukkan kepadanya. Baik, kata Leng Ping Ji kemudian, kalau memang kau tidak takut, bawalah aku mencari Tuan Kiam Cheng. Kalau tidak, cukup beritahukan saja kepadaku, sekarang dia berada di mana? Ia menyembunyikan lo mana di dalam sebuah gua, tempat itu tidak mudah dicari dan penuh alat-alat jebakan, lebih baik aku saja yang mengantarmu ke sana. Baik, kalau begitu kita berangkat sekarang juga, sekarang aku rasa kita tak boleh pergi, jawab N.I.O. Yan. Kenapa tanya Lang Ping Ji, tapi dengan cepat dia telah menyadari kembali apa yang terjadi, katanya, apakah kau masih tersiksa oleh serangan hawa dingin? Kalau dibandingkan tadi memang agak baik kan, tapi kalau mesti mengerahkan ilmu meringankan tubuh, rasanya masih belum bisa. Baik, duduklah bersilah di atas tanah dan gunakan ilmu tenaga dalam perguruan untuk mengatur pemapasan. Sembari berkata, tangan kanannya segera diluruskan ke depan dan menekan punggungnya. Ketika Leng Ping Ji menempelkan telapak tangannya ke bawah tadi, N.I.O. Yan segera merasakan hatinya bergetar keras sehingga tanpa terasa sekujur badannya menggigil keras. Tapi tak selang beberapa saat kemudian, ia segera merasakan adanya segulung hawa panas yang menyusup masuk lewat punggung dan dalam sekejap mat mengelilingi seluruh badannya, hawa dingin yang semula mencekam badan seketika lenyap tak berbekas. Saat itulah N.I.O. Yan baru merasa berlegah hati, pikirnya dengan perasaan geli, bila dia ingin membunuhku, sejak tadi. Hal itu sudah dapat dilakukan, kenapa mesti memakai tip pumus lihat? Kiranya di mana telapak tangan Leng Ping Ji menempel, tak lain adalah jalan darah penting di punggung, betul N.I.O. Yan sudah menduga kalau Leng Ping Ji telah mempercayai perkataannya, tak urung timbul juga perasaan takut di dalam hatinya. Leng Ping Ji telah berhasil melatih ilmu saw yang sinkang, dia sanggup untuk menahan hawa dingin yang bagaimanapun lihainya, maka dia bisa mempergunakan pedang pengpok Hong Kong Kiam. Tapi sekarang, tenaga dalamnya tak lebih baru pulih 3-4 bagian, dengan kekuatan sebesar itu tak mungkin dia bisa membantu N.I.O. Yan untuk mengusir hawa dingin yang menyerang tubuhnya, sebab itu terpaksa dia mesti mempergunakan 1-2 bagian dari tenaga dalam saw yang sinkangnya untuk memperlancar peredaran darah, sedang soal memulihkan kembali kekuatannya, hal ini terpaksa harus menggantungkan pada kemampuannya sendiri. Sudah baik kan tanya Leng Ping Ji. Sudah lebih hangat? Cuma, jangan punya kebiasaan menggantungkan diri pada kemampuan orang lain, asal kau salurkan tenaga dalam perguruan, dengan cepat kekuatan tubuhmu akan pulih kembali seperti sedia kala. Seusai berkata, dia tidak memedulikan N.I.O. Yan lagi dan melanjutkan semadinya untuk mengusir hawa racun yang mengeram di dalam tubuhnya. Kemujaraban Pilpak Leng Wan telah mulai bekerja, ketika hawa murninya disalurkan keluar, daya kerja obat itu pun semakin menyebar, tak sampai sesulutan setengah batang hiyo, sisa racun ik mengeram di tubuhnya telah punah sama sekali, sedangkan tenaga dalamnya juga telah pulih kembali 7-8 bagian. Menurut perhitungannya, ketika sarang Toan Kiam Cheng berhasil ditemukan nanti, tenaga dalamnya sudah pasti telah pulih kembali seperti sedia kala. Menanti dia mendongakan kembali kepalanya, tampak N.I.O. Yan masih duduk bersema di, asap putih mengepul dari atas kepalanya, tapi kadangkala tubuhnya masih menggigil. Seharusnya apa yang diderita N.I.O. Yan sekarang tak lebih hanyalah hawa dingin akibat dari sentilan sebutir peluru pengpok sintan, meski bukan suatu siksaan yang bisa ditahan oleh manusia sembarangan, tapi masih jauh lebih enteng bila dibandingkan dengan keracunan. Sekalipun begitu, dengan dasar tenaga dalam yang dimiliki N.I.O. Yan di mana semenjak berusia 11 tahun dia sudah melatih diri, ditambah pula dengan hawa saw yang sinkang yang disalurkan olehnya, semestinya ia sudah bisa pulih kembali seperti sedia kala. Dalam hati Leng Ping Ji lantas berpikir, ia dapat mempergunakan tenaga dalam untuk memaksa hawa dingin berubah menjadi keringat dan dibuang keluar, ini memperlihatkan kalau dasar tenaga dalam yang dimilikinya terhitung lumayan, kenapa tubuhnya masih juga gemetaran keras? Mendadak dia menyadari akan sesuatu, dengan kening berkerut segera ujarnya, N.I.O. Yan, tenaga dalam yang kau pergunakan bukan tenaga dalam perguruan kita bukan? Dengan wajah pedih dan senyum getir sahut N.I.O. Yan, selama banyak tahun ini, Tuan Kiam Cheng selalu memaksaku untuk melatih tenaga dalam aliran susat, aku telah melupakan Kero untuk melatih tenaga dalam perguruan sendiri. Apakah di hari-hari biasa kau tak bisa melatih diri secara diam-diam? Aku tidak memiliki kesabaran, lagi pula takut kalau sampai ketahuan olehnya. Maka aku telah melupakannya sama sekali. Leng Ping Ji segera mendengus dingin. Hektometer. Kau benar-benar sudah melupakan asal-usul. Maki tinggal maki, tapi yang pasti dia tak tega membiarkan pemuda itu menderita, lagi pula dia pun ingin cepat-cepat mengajaknya pergi menjumpai Tuan Kiam Cheng, terpaksa dia tidak banyak menggubris pemuda itu lagi. Maka Leng Ping Ji lantas mengerahkan tenaga dalamnya ketubuh N.I.O. Yan dan membantunya untuk menguruti nadinya. Waktu itu tenaga dalam Leng Ping Ji telah pulih 7-8 bagian, selang beberapa saat kemudian dia telah berhasil menembusi semua nadi penting di tubuh N.I.O. Yan dan membuat peredaran darahnya lancar kembali seperti sedia kala. Terima kasih banyak Cici, seru N.I.O. Yan kemudian, Aha, sungguh hebat tenaga dalam perguruan kita, sayang aku telah lalai melatihnya bahkan membuangnya sama sekali. Di balik ucapan tersebut terdengar suara kagumnya yang tak terhingga. Leng Ping Ji segera melotot sekejap ke arahnya, lalu serunya, bakatmu sebetulnya jauh lebih baik daripada diriku, seandainya kau bersedia untuk bertobat dan kembali ke jalan. Yang benar, kecerdasan yang kau miliki bisa kau tumpahkan pada ilmu silat, apa salahnya mulai lagi dari permulaan? Yang dikhawatirkan justru setelah kau belajar ilmu silat dengan baik, lantas tak mau melakukan perbuatan mulia. Enci yang baik, selanjutnya aku pasti akan menuruti petunjukmu, aku tak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Percayalah kepadaku. Berbicara kosong tanpa bukti tidak ada artinya. Akan kuingat terus perkataanmu itu, coba akan kulihat apakah kau memenuhi janjimu atau tidak, hayo jalan. N.Y. Oyan segera berjalan di depan, setelah melewati beberapa buah tebing yang curam akhirnya mereka naik ke puncak bukit, di atas tebing itu tumbuh pohon siong, sebuah tebing curam setinggi 2.30 kaki menjulang tinggi ke udara, dari atas sampai ke bawah boleh dibilang tiada tempat berpijak. Sambil tertawa getiren I. Oyan lantas berkata, Enci Leng, Toan Kiam Cheng menyembunyikan diri di dalam gua di atas tebing itu, cuma aku tidak mampu ke situ. Lantas dari mana kau bisa tahu kalau di situ terdapat sebuah gua? Aku pernah ke sana. Aku hanya bilang, aku sendiri tidak memiliki kepandayan untuk pergi sendiri ke sana. Sekarang Leng Ping Ji baru memahami ucapannya, dia pulantas berkata, Dulu, apakah Toan Kiam Cheng si bajingan itu yang membawamu ke situ? Betul. Dengan kera apa dia membawamu ke sana? N.Y. Oyan mengajaknya menelusuri sebuah tebing karang dan memblok pada sebuah tikungan, sahutnya, dia menggunakan kera berayunan untuk melayang dari pohon yang ada di sini menuju ke sana. Kemudian setibanya di situ, dia baru mempergunakan tali untuk membawaku ke atas. Ternyata di atas permukaan di dinding tebing yang curam itu terdapat sebatang pohon syong berusia seribu tahun yang menjulang ke angkasa, akarnya mencengkeram ke dalam batu cadas dengan batang dan ranting tumbuh keempat penjuru, malah ada beberapa yang menjorok sampai ke dinding tebing seberang. Baik, kata Leng Ping Ji kemudian, akanku bawa kau menyeberangi tebing tersebut dengan kera itu pula. Cici, jangan kau anggap hal ini suatu permainan belaka, paling tidak kau harus mempunyai keyakinan lebih dahulu. Kau tak usah mengkhawatirkan keselamatanku, cepat kita bikin tali. Dia lantas memotong beberapa rotan dan menyambungnya menjadi satu hingga menjadi sebuah tali yang kuat, ketika dicoba ternyata kekuatannya jauh lebih kuat daripada. Baik, aku akan segera ke sana, kata Leng Ping Ji kemudian. Sebentar, lemparkan tali itu kemari dengan sekuat tenaga, lalu pegang ujungnya erat-erat, percayalah, aku pasti berhasil menarikmu untuk menyeberang ke sana. Usaha pembunuhan yang tak terduga. Dengan cepat Leng Ping Ji melayang naik ke atas sebuah pohon dan sambil menggelantung di atas seutas rotan dia. Berayun ke depan bagaikan bermain ayunan, makin lama tubuhnya berayun semakin tinggi. Menurut perhitungan, apabila rotan tersebut dapat diayunkan sampai lurus ke depan, maka jarak terjauh adalah tiga kaki dari dinding tebing seberang, itu berarti asal dia melejik dengan gerakan burung belibis berjumpalitan di udara, dia akan mencapai dinding seberang sana. Sementara itu Nye Oyan berdiri di bawah pohon, dalam waktu yang singkat pelbagai ingatan telah berkecamuk di dalam benaknya, kemudian sekulung senyuman licik segera tersungging di ujung bibirnya. Mendadak ia meloloskan sebilah pisau pendek. Dasar nasib Leng Ping Ji sedang baik, sewaktu badannya sedang melayang sampai di tengah jalan, tiba-tiba ia menyaksikan Nye Oyan yang sedang berada di bukit salju di belakang sana sedang tertawa licik. Bukit itu merupakan sebuah bukit yang tercipta oleh pembekuan salju yang terjadi banyak tahun, permukaannya licin dan bening seperti cermin, apalagi di bawah timpaan sinar terang, otomatis mimik wajah Nye Oyan yang sedang menyeringai licik itu terpantul di atas permukaan tersebut. Kendatipun Leng Ping Ji tak tahu apa yang sedang dipikirkan Nye Oyan, akan tetapi pengalamannya berulang kali menghadapi usaha pembunuhan dari Tuan Kiam Cheng menyebabkan kewaspadaannya selalu ditingkatkan terhadap setiap orang. Oleh sebab itu betapa terperanjatnya Nona ini setelah menyaksikan senyum licik di ujung bibir Nye Oyan, sebab senyuman itu persis seperti senyuman Tuan Kiam Cheng dikala hendak membunuhnya tempoh hari. Tanpa berpikir panjang lagi ia segera berayun kembali, pada saat itulah tubuhnya menjadi enteng. Tanpa berpikir panjang lagi ia segera berayun kembali, pada saat itulah tubuhnya menjadi enteng, tiba-tiba rotan tersebut putus. Untung saja sewaktu badannya melenting balik tadi ia sudah membuat persiapan, berada di udara ia berjumpalitan dengan gaya burung belibis berjumpalitan di udara, kemudian ia mengarah sebatang pohon yang menjorok keluar, cepat-cepat disambarnya dahan pohon itu dan bergelantungan. Nye Oyan hanya sempat memotong rotan itu, tapi tak sempat memotong dahan pohon tersebut. Rotan itu melingkar di atas dahan pohon, sedangkan pohon syong itu tumbuh di sisi tebing dengan dahan yang mencuat keluar, hal ini menyebabkan ia tak berani mendekati tepi tebing dan memotong dahan pohon tersebut. Dahan pohon syong tadi lebih kecil dari jari kelingking, masih untung ilmu, meringankan tubuh yang dimiliki Leng Ping Ji amat sempurna, cepat-cepat dia merangkak kembali ke atas dahan utamanya, menanti ia melompat turun dari pohon tersebut, Nye Oyan sudah kabur entah kemana. Lolos dari ancaman maut, mula-mula Leng Ping Ji merasakan pikirannya kosong, hampir saja ia tak percaya kalau hal ini merupakan kenyataan. Dengan cepat dia memeriksa potongan rotan yang masih melingkar di atas dahan pohon tersebut, gadis itu ingin tahu putusnya rotan akibat tak kuat menahan bobot badannya atau karena sebab lain. Ternyata rotan bekas dipotong orang, ini dapat terlihat dari bekas putusnya yang rata dan halus. Tak terlukiskan rasa pedi Leng Ping Ji setelah menyaksikan keadaan itu, bahkan jauh lebih tersiksa sewaktu terjebak dan nyaris dipermainkan Nye Oyan tadi. Kalau dikatakan pertama kali tadi Nye Oyan berbuat keji kepadanya karena belum tahu siapa dia, betul kejadian itu mengemaskan, namun masih bisa dimaklumi. Tapi bagaimana dengan kali ini? Kali ini dia sudah tahu siapakah Leng Ping Ji itu, bahkan menangis terseduh sambil menyatakan rasa sesalnya. Siapa tahu, di satu pihak ia memohon pengampunan dari Leng Ping Ji, di pihak lain ia merencanakan siasat keji untuk mencelakainya. Nye Oyan wahai Nye Oyan, aku benar-benar tidak mengira kalau kau telah mengidap penyakit syaraf. Leng Ping Ji tidak sampai mencaci maki, air mata pun masih bisa ditahan, akan tetapi hatinya telah berdarah. Dengan cepat Leng Ping Ji memusatkan kembali semua pikirannya dan berusaha untuk mengendalikan perasaan sedih yang mencekam perasaannya, setelah itu teriaknya, Nye Oyan, kau tak akan berhasil menyembunyikan diri. Satu kali bisa bersembunyi, kedua kali tak akan bisa kau hindari. Betul aku bersedia melepaskan dirimu, tapi toak kamu dan para pendekar tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja. Dapatkah kau melanjutkan suatu kehidupan yang terpencil sepanjang hidup? Lebih baik keluar dan menyerahkan diri, beritahukan kepadaku, mengapa kau bersikap demikian kepadaku? Kalau tidak, bila sampai ku tangkap maka aku tak akan mengampuni dirimu. Rembulan bersinar terang di tengah keheningan yang mencekam tanah perbukitan itu, hanya suara deruan angin yang terdengar, namun tiada jawaban dari Nye Oyan. Batu cadas berserakan di sana sini, semak belukar bergerombol di timur dan di barat, tidak diketahui Nye Oyan menyembunyikan diri di belakang batuan yang mana. Gadis itu mengetahui dengan pasti, dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Nye Oyan, tak mungkin dia bisa kabur terlampau jauh, sudah pasti ia bersembunyi di sekitar tempat itu, namun untuk menemukan jejaknya bukan suatu hal yang gampang. Lagi pula bila telah berhasil menangkapnya apa pula yang bisa dia lakukan? Tegahkah dia membunuhnya? Leng Pingji benar-benar tak tahu care untuk menghadapi Nye Oyan, karena itu diam-diam ia menghala nafas dan melepaskan niatnya untuk melakukan pencarian. Tindakan yang harus segera dilakukan adalah menemukan Enci Lomana lebih dahulu, sedang binatang kecil itu biar saja hidup untuk sementara waktu, demikian Leng Pingji berpikir. Tapi, kemana ia harus menemukan jejak Lomana? Segulung angin dingin berhembus lewat, pikiran Leng Pingji segar kembali. Setelah ia berhasil membongkar kedok kemunafikan Nye Oyan yang hendak mencelakainya, selapis kabut kebingungan yang semula menyelimuti matanya pun segera terhembus buyar. Tentu saja ia tak dapat mempercayai omongan Nye Oyan, juga tidak percaya kalau Toan Kiam Cheng bersembunyi di dalam sebuah gua yang penuh dengan alat jebakan. Setelah menenangkan kembali pikirannya, diam-diam ia menilai keadaan yang dihadapinya, Aiu berpikir, di dalam rumah batu itu mereka sengaja mengatur sebuah perangkap keji untuk menjebak orang yang datang menolong Lomana. Mana mungkin Toan Kiam Cheng si bajingan cilik itu bisa menyembunyikan diri dalam sebuah gua yang jauh letaknya dari rumah batu itu? Apalagi ilmu silat yang dimiliki Nye Oyan amat biasa, masa ia tak khawatir andai kata Nye Oyan tak sanggup menghadapi musuh tangguh. Sesudah termenung sejenak tiba-tiba ia memahami akan sesuatu, aha, jangan-jangan ini siasat memancing harimau turun gunung? Rupanya Nye Oyan si binatang cilik itu telah memperalat rasa percayaku terhadap dirinya untuk menipu aku meninggalkan rumah batu itu pergi mencari Toan Kiam Cheng itu berarti Toan Kiam Cheng si bajingan cilik itu pasti bersembunyi di sekitar ruangan batu ini, atau siapa tahu kalau di bawah tanah situ terdapat kamar rahasia. Tapi, kenapa dikala ia tahu Nye Oyan sudah ku kuasai, ia tidak menampilkan diri untuk menolong Nye Oyan? Aha, betul. Ia sudah mendengar bualanku, aku bilang ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat yang telah ku pelajari sanggup mengalahkannya, dia takut tak mampu mengalahkan aku, maka tak berani memunculkan diri. Heeh, heeh, seandainya betul-betul demikian, boleh dibilang nasibku tadi sungguh mujur sekali. Tanpa terasa ia menjadi teringat kembali peristiwa tadi, walaupun dia menaklukkan Nye Oyan dengan mengandalkan kehebatan pedang mestika pengpok Hong Kong Kiam, namun, tenaga dalam yang dimilikinya waktu itu baru pulih 2-3 bagian, sesungguhnya berbahaya sekali keadaannya ketika itu. Kini tenaga dalamnya telah pulih 8-9 bagian, dia yakin sanggup untuk menghadapi Toan Kiam Cheng. Maka mengikuti dugaan sendiri, dia pun balik kembali ke tempat semula. Tiba di rumah baru itu, tampak mulut lorong rahasia tersebut belum ditutup, segala sesuatunya masih persis seperti ketika ia meninggalkannya tadi. Diam-diam Leng Ping Ji menjadi keheranan, dia tak tahu dugaannya benar atau tidak. Sementara orang-orangan yang terbuat dari kulit itu masih tergeletak di bawah, diam-diam Leng Ping Ji menghela nafas. Lomana gadungan itu telah membuatnya terjebak, bagaimana dengan Lomana yang asli? Dia telah disembunyikan di mana? Lomana, sementara ia masih pusing dan termenung dengan kebingungan, mendadak terdengar suara yang cukup dikenal olehnya berkumandang. Encil Leng, encil Leng itulah suara Lomana. Untuk sesaat, hampir saja dia merasa dirinya sedang bermimpi, tapi suara panggilan itu terdengar amat jelas, sudah pasti bukan sedang bermimpi. Lah mencoba untuk meraba orang-orangan di bawah kakinya, benda itu memang orang-orangan, sudah tentu orang-orangan tak mungkin bisa berbicara. Tapi ia belum juga menemukan Lomana yang asli. Gadis itu coba mengintip dari mulut lorong rahasia, dalam ruang bawah tanah di mana ia bersuah dengan N.I.O. yang tadi pun tidak ditemukan jejak Lomana. Hampir saja dia akan menyahut, ingin memberitahukan kepada Lomana kalau ia sudah datang dan berada di situ. Untung saja dia cukup berpengalaman, dalam waktu singkat dia mengendalikan pergolakan emosi yang membara di dalam dadanya, dengan cepat segenap pikirannya dipusatkan dan ketenangannya pulih kembali. Ia tahu, Lomana berteriak memanggilnya belum tentu karena melihat kehadirannya, tapi Lomana pun tak mungkin memanggil namanya tanpa sebab-sebab tertentu. Lomana itu, ditinjau dari sini, dapat diketahui bahwa kehadirannya di situ tadi pasti telah diketahui oleh Lomana. Waktu itu, dia pasti sedang dikuasai oleh Toan Kiam Cheng si bajingan cilik itu, siapa tahu kalau jalan darahnya tertotok. Dan sekarang, Toan Kiam Cheng mengira aku telah pergi jauh, maka jalan darahnya baru dibebaskan. A-A-A-I, untung saja aku tidak bertindak gegabah, sudah pasti Toan Kiam Cheng hadir di sisinya sekarang, bila ia sampai mendengar suaraku, mana mungkin aku dapat menyelamatkan Lomana dari sekapannya? A-A-A-I, entah kira apakah yang harus kugunakan untuk menghadapinya? Dugaannya memang benar, tapi sayang dia hanya berhasil menebak setengahnya saja. Ilmu meringankan tubuhnya segera dikerahkan dan diam-diam melompat masuk lewat mulut lorong tersebut, benar juga, dari dalam lorong itu segera terdengar seseorang sedang tertawa dingin. He-eh, he-eh, kau masih ingin menantikan kedatangan Nci Pengmu untuk menolong? Jangan bermimpi di siang hari bolong. Selain ruangan di bawah tanah tersebut, masih ada ruangan rahasia lain, Lomana disekap dalam ruangan rahasia tersebut dalam hal ini, dugaannya memang tepat. Tapi orang yang sedang berbicara itu bukan Toan Kiam Cheng, melainkan suara seseorang yang masih asing. Gerakan tubuh Leng Pingji ibarat selembar daun yang jatuh ke tanah, sama sekali tidak menimbulkan suara barang sedikitpun juga, orang yang bersembunyi di dalam ruangan rahasia tersebut ternyata sama sekali tidak merasakannya. Cuma, Leng Pingji masih belum tahu bagaimana caranya untuk membuka pintu rahasia tersebut. Sementara itu orang tadi telah mendengus dingin, lalu sambil tertawa dingin katanya, Nci Lengmu selama hidup tak akan datang kemari lagi. Kau tak usah bicara sembarangan, ilmu silat yang dimiliki Nci Leng sangat lihai, kalian tak akan mampu mencelakainya. Ia sedang pergi mencari Toan Kiam Cheng si manusia laknat. Tentu saja tak akan kembali kemari. Suara itu adalah suara dari Lomana yang sedang marah-marah. HMM, kau tahu siapa yang telah mengajak Leng Pingji pergi mencarimu? Tadi Lomana tak sadarkan diri karena jalan darahnya tertotok, dia tak tahu bagaimana jalannya cerita sehingga NIO yang berhasil menipu Leng Pingji. Maka tanpa terasa dia bertanya, siapa? Dia adalah NIO yang. Tentunya kau sudah tahu bukan, siapakah NIO yang itu? Benarkah orang itu adalah NIO yang? Orang itu segera tertawa, sahutnya, kalau bukan NIO yang, masa budak si Leng itu bisa terperangkap? Heeh, 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 kau toh pernah mengikuti Leng Pingji pergi ke Tansan. Tentunya kau juga tahu bukan kalau hubungan Leng Pingji dengan NIO yang lebih akrab daripada hubungan antara kakak dan adik? Bila ia benar-benar adalah NIO yang, tak mungkin dia akan mencelakai Ncil yang seru Lomana cepat. Tapi suaranya kedengaran agak gemetar, dia hanya bermaksud untuk menghibur diri sendiri padahal tidak yakin. Orang itu segera tertawa terbahak-bahak, haah, 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 apa di dunia yang tak bisa berubah? Batu cadas di atas bukit karang pun akhirnya berlubang bila tertimpa air hujan, apalagi hanya manusia. NIO yang sudah bersumpah setia untuk mengikuti Tuan To'ako, kau anggap dia masih menganggap budak itu sebagai cicinya. Diam-diam Leng Pingji menghela nafas panjang, pikirnya, walaupun orang ini adalah orang jahat yang sekomplotan dengan Tuan Kiam Cheng, namun caranya berbicara masuk akal, manusia memang bisa berubah-ubah, adik Yan yang dulu kini sudah tiada lagi. Terdengar orang itu berkata lebih lanjut, betul ilmu silat yang dimiliki Leng Pingji masih jauh lebih hebat dari NIO Yan, tetapi dia tak akan mengira kalau NIO Yan bakal mencelakainya. Sekalipun aku tidak tahu dia mencelakainya dengan care apa, tetapi aku tahu kecerdasan NIO Yan, ia pasti akan berhasil mendapatkan akal untuk mencelakai jiwanya. Sebab itu, ku anjurkan kepadamu lebih baik padamkan saja ingatanmu itu, tak usah terlalu mengharapkan kedatangan Leng Pingji untuk menyelamatkan dirimu. Aku tidak percaya, aku tidak percaya teriak lomana keras-keras. Tapi suaranya kian lama kian bertambah gemetar. Leng Pingji lantas berpikir, kali ini lagi-lagi jawabannya benar, Karen Y.O. Yan mencelakai diriku memang cukup pintar, sayang aku tidak berhasil dibunuhnya seperti apa yang diduga. Heheheheh aku benar-benar baru pulang dari gerbang kuibun kuan, aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengan kawanan siluman iblis itu. Sayang, walaupun selisih mereka amat dekat namun terasa jauh sekali. Ia cuma mendengar suara lomana namun tak mampu menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara lomana sedang berteriak lagi, Hei, mau apa kau? Bila kau berani menyentuhku, aku akan segera bunuh diri di hadapanmu. Leng Pingji mengira orang itu hendak menodai lomana, saking mendongkolnya dia sampai mencak-mencak seperti kambing terbakar jenggotnya. Dia hanya gemas kenapa pedang pengepohon kong kiam yang dipegangnya ini meski mestikan namun bukan pedang yang tajam, kalau tidak, dia ingin menjebol pintu dan menyerbu ke dalam. Tak usah khawatir, aku tidak akan menodai dirimu, kedengaran orang itu berkata. Asal kau mau menurut perkataanku dan ikut pergi, seujung rambut pun aku tidak akan mengganggumu. Setelah mendengar ucapan itu, Leng Pingji yang berada di luar baru menghembuskan nafas lega, pikirnya, tidak peduli dia bersungguh hati atau tidak, asal ia bersedia mengajak lomana keluar dari situ, urusan jadi lebih gampang penyelesaiannya. Enci lomana, kabulkan permintaannya. Sayang lomana tidak tahu kalau dia berada di luar, sewaktu mendengar perkataan itu, ia tampak agak tercengang, kemudian katanya, bukankah Toan Kiam Cheng memerintahkan dirimu untuk tinggal di sini menjaga aku? Kau hendak mengajakku pergi kemana? Pergi jalan-jalan, sahut orang itu sambil tertawa. Sudah beberapa hari kau disekap di sini, masa tidak sumpek? Aku bersedia mengajakmu keluar dan berjalan-jalan. Jalan-jalan? Enak amat kalau berbicara. Kau anggap aku adalah bocah berumur tiga tahun yang percaya obrolan setanmu. Sudah pasti mempunyai rencana busuk orang itu segera tertawa kau jangan banyak curiga, sekalipun aku bernyali besar dan suka main perempuan, tak akan berani kulalap kekasih hari Toan Toaku. Kau, kau tak usah mengacau belo, teriak lomana dengan gusar. Aku lebih suka mati daripada menuruti perkataanmu. Jangan mencari mati, kata orang itu sambil tertawa, tak lama lagi, ayahmu pasti akan datang untuk menjemput pulang. Bila kau mati, bukankah dia orang tua akan merasa sedih? Lomana menjadi tertegun. Hei, jika ingin membohongi diriku, bohongi dengan kata-kata yang agak masuk di akal, serunya. Dari mana ayahku bisa tahu kalau aku berada di sini? Kepandayanmu membohongi orang masih belum terhitung hebat. Aku tidak bohong, untuk menarik rasa percayamu, aku telah memberitahukan segala sesuatunya. Baik, coba kau katakan. Toan Kiam Cheng lah yang pergi memberitahukan hal ini kepada ayahmu. Huuh, omonganmu makin lama semakin melantur, masa bangsat itu bisa berbaik hati. Orang itu segera tertawa terbahak-bahak. Haa 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 kau anggap ia berbuat demikian karena berbaik hati. Terus terang aku beritahukan padamu, pada mulanya dia berhasrat untuk menodai tubuhmu, tapi melihat kau bersikeras menolak kemauannya, maka dia baru berubah pikiran. Ia bersedia melepaskan kau pulang, tentu saja disertai dengan beberapa syarat. Dengan cepat lho mana menjadi paham, dan katanya kemudian, Oha, rupanya dia hendak menggunakan aku untuk mengancam ayahku. Tepat sekali. Ayahmu kepala suku wana, dia hanya mempunyai seorang putri saja, tak nanti ia tidak datang untuk menolong dirimu, walaupun wajahmu cantik jelitampak bidadari-dari kahyangan, sayang orang cantik tak ada gunanya bagi Toan Kiam Cheng, apalagi kalau sesosok mayat belakang. Maka itu dia akan menggunakan dirimu menjadi barang barteran dengan kedudukan ayahmu, tentu saja tawar-menawar tidak bisa dihindari, dan aku rasa hargamu pun tak mungkin bisa terlampau rendah. Bajingan itu sungguh mengemaskan, ayahku tidak akan sampai tertipu olehnya, seru lho mana dengan gemas. Aku berani bertaruh denganmu, ayahmu itu pasti rela mengorbankan segala galanya demi menebus dirimu. Lho mana merasakan hatinya kalut sekali. Ia khawatir ayahnya kena tipu Toan Kiam Cheng, tapi dia pun berharap bisa berjumpa dengan ayahnya. Lho tahu care pandang dari orang ini benar, diam-diam dia pun berpikir, benar, bila ayah tahu kalau aku terjatuh ke tangan bajingan cilik ini, sekalipun harus mengorbankan selembar jiwanya, dia pasti akan menolongku. Tapi ayah adalah ketua dari satu suku bangsa, seandainya Toan Kiam Cheng si bangsat keparat ini memang bermaksud untuk memperalat suku bangsaku dan memaksa ayah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tak ingin dia lakukan, apa dayanya? A-A-A-I, untuk menghindari ayahku turut tersiksa, lebih baik aku mati saja. Tapi berada dalam ruangan dan pengawasan yang ketat dari orang itu, mustahil dia bisa menemukan kesempatan untuk menghabisi nyawa sendiri. Selain itu, dia pun tak ingin cepat-cepat mati. Ia teringat kepada putranya, teringat suaminya, teringat teman-temannya, terutama sekali Beng Hoa dan Leng Ping Ji. Tiba-tiba timbul sepercik harapan dalam hati kecilnya. N-Ci Peng sudah datang, walaupun orang ini mengatakan N-Y-O-Yan pasti dapat mencelakai jiwanya, tapi perhitungan manusia tak akan mengalahkan perhitungan Tian, belum tentu harapan mereka itu tercapai. Kenapa aku harus mempercayai gertak sambalnya itu? Setelah muncul setitik harapan tersebut, berkobarlah kembali keinginan untuk melanjutkan hidup, diam-diam ia. Berpikir, sekalipun harus bunuh diri, aku harus mengetahui dengan pasti bahwa N-Ci Peng telah tewas. Berpikir sampai di situ, dia menjadi ingin mengikuti orang ini keluar dari ruangan tersebut. Tentu saja dia tahu kalau orang ini mempunyai maksud jahat, tapi dia berharap bisa bertemu dengan Leng Ping Ji setelah tiba di luar ruangan rahasia itu. Belum habis ingatan tersebut melintas, terdengar orang itu telah berkata lagi, sudah kau pikirkan dengan matang belum? Toan Kiam Cheng sudah pergi selama dua hari, tak lama kemudian ayahmu akan datang menjemputmu, apakah kau tak ingin pulang ke rumah dan berkumpul kembali dengan suami dan anakmu? Turutilah perkataanku, Mari kita pergi. Kenapa kau memaksaku Unwa keluar dari sini? Aku tidak percaya dengan omongan setanmu tadi. Kau tak usah terlalu banyak bicara, kata orang itu sambil tertawa, pokoknya aku tidak bermaksud mencelakai dirimu, aku pun tak akan menodai dirimu. Meski kau cantik, sayang dirimu bagaikan sekuntum bunga mawar yang penuh duri. Toan Kiam Cheng saja tak berani mengusikmu, Masa aku berani? Ternyata orang ini pun merasa kesal bercampur gelisah ketika dilihatnya sampai sekian lama N.Y.O. Yan belum juga datang. Ia khawatir N.Y.O. Yan gagal dan mengakibatkan kedatangan Leng Ping Ji, ia tidak mampu mengalahkan Leng Ping Ji. Kero yang paling baik untuk menanggulangi ini tentu saja pergi dan meninggalkan tempat itu untuk sementara, setelah ada kabar beritanya barulah dibicarakan lebih jauh. Tempat persembunyian yang akan dituju diketahui oleh N.Y.O. Yan, asal N.Y.O. Yan benar-benar berhasil mencelakai Leng Ping Ji, otomatis gak akan datang mencarinya. Karena tak bisa menunggu lebih jauh, segera ujarnya, Hei sebetulnya kau bersedia pergi tidak? Kalau tidak mau, terpaksa aku akan menggunakan kekerasan. Jangan sentuh aku, aku bisa berjalan sendiri. Ha'ah, 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 begitulah baru benar, baik, aku tak akan menyentuhmu, tapi harus berjaga-jaga, harap jangan menyalahkan. Sembari berkata dia lantas melepaskan ikat pinggangnya dan membelenggu tangan Lomana, ketika selesai mengikat korbannya, ia baru berkata sambil tertawa, aku akan menuntunmu berjalan, boleh. Sembari berkata dia lantas menekan tombol rahasia untuk membuka pintu rahasia tersebut. Mimpi pun dia tak mengira kalau Leng Ping Ji yang dikiranya sudah dibunuh NIO yang ternyata sedang mengintip dari luar. Leng Ping Ji memang sedang menunggu datangnya kesempatan tersebut. Begitu orang itu melangkah keluar dari pintu rahasia, peluru inti esnya segera disambitkan ke depan. Sambitan tersebut sangat tepat dan persis menghajar telapak tangan orang itu. Peluru inti es merupakan sebuah senjata rahasia yang dapat memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, kontan orang itu merasakan lengannya bergetar keras. Kekuatannya punah dan cekatannya atas ikat pinggang tersebut pun mengendor. Akan tetapi ilmu silat yang dimiliki orang itu pun cukup hebat, walaupun terkena peluru inti es, badannya tidak dingin membeku. Betul dia sampai bersin berulang kali, namun orang itu masih mampu melancarkan sebuah pukulan dasyat. Entah ilmu pukulan apa yang dilatihnya itu, begitu serangannya dilancarkan, hawa panas segera menderu-deru bagaikan gelombang panas yang baru keluar dari kuali mendidih. Sementara itu, lengpingji telah menubruk ke depan dan melindungi tubuh lomana, berbareng itu pula pedang pengpok Hong Kong kiamnya diputar menciptakan selapis hawa dingin yang menghidikan. Dengan bergeraknya pedang pengpok Hong Kong kiam, hawa dingin segera memancar kemana-mana dan menciptakan selapis jaring hawa dingin yang membekukan darah. Dalam waktu singkat seluruh ruangan telah diliputi cahaya berwarna putih. Hawa pukulan panas yang dipancarkan orang itu gagal menahan hawa serangan pengpok Hong Kong kiam, kontan ia bersin berulang kali dengan wajah memucat. Dalam pada itu, lomana bersembunyi di belakang lengpingji, untung saja hawa dingin yang terpancar dari pedang mestika itu menggulung ke muka, dengan begitu pengaruh terhadap dirinya tidak begitu hebat. Sedikit banyak dia pun pernah berlatih tenaga dalam aliran Tian Sanpei, meski dasarnya tak kuat namun setelah hawa dingin itu saling membentur dengan hawa panas dari lawan, hawa dingin yang tersebar masih mampu dihadapinya. Agaknya orang itu sadar kalau bukan tandingan, dengan cepat ia melejit ke udara dan melompat masuk ke dalam gua. Buru-buru lomana berseru, jangan gubris diriku, cepat kejar manusia laknat itu. Lengpingji tersadar kembali, cepat dia menyambitkan tiga peluru inti es ke depan menyusul badannya turut melompat masuk ke dalam gua. Sebetulnya orang itu hendak menurunkan pintu batu begitu sampai di dalam gua, akan tetapi dengan tibanya serangan peluru inti es ia tak sempat untuk bertindak. Bajingan laknat, mau kabur kemana kau hardi klengpingji. Tubuh berikut pedangnya menciptakan selapis cahaya tajam langsung menusuk ke depan. Lomana sudah ku racuni, kata orang itu dingin, setengah jam lagi racun akan kambuh, kalau punya nyali hayolah kejar aku. Sembari berseru, secara beruntun dia lepaskan tiga buah pukulan dasyat. Ketiga buah pukulan itu semuanya dilancarkan dengan sepenuh tenaga, gelombang hawa panas segera menggulung ke depan dengan dasyatnya. Walaupun kehebatan dari pedang mestika pengpok Hong Kong Kiam berhasil mengendalikan serangan tersebut, namun dalam keadaan terburu-buru, sulit buat Lengpingji untuk mengalahkan dirinya. Sekarang Lengpingji baru sempat melihat jelas paras muka siluman itu, dia berusia di antara 30 tahunan, mukanya bulat dan rada-rada mirip wajah N.Y.O. Yan. Secara beruntun orang itu melancarkan tiga pukulan, hawa panas yang menderu-deru dapat membendung hawa dingin yang keluar dari pedang PCN Gepok Hong Kong Kiam. Di antara angin pukulan tercium bau amis yang memuakan, untung saja Lengpingji telah menelan separuh butir pil pelengwan yang terbuat dari teratai salju Tian San, sehingga ia tidak terpengaruh oleh pukulan beracun itu. Dengan cepat Lengpingji teringat akan satu hal, segera pikirnya, pukulan ini mirip sekali dengan ilmu pukulan Louisin Chiang keluarga Aoyang yang sudah lama hilang dari dunia persilatan, tapi dulu siluman berambut merah Aoyang Hang pun tidak memiliki kehebatan seperti ini. Kiranya Aoyang Tiong yang pernah menjadi gurunya Toan Kiam Cheng itu pun sebetulnya merupakan seorang keturunan dari suatu keluarga persilatan, kakeknya Aoyang Pek adalah seorang tokoh silat yang seangkatan dengan Kim Si'ih, ayah Kim Tiok Liu, jago pedang nomor wahid dari kolong langit. Ketika itu, dengan mengandalkan ilmu pukulan Louisin Chiang, dia pernah malang melintang di dunia persilatan tanpa tandingan, kera kerjanya pun di antara lurus dan sesat kemudiannya dikalahkan oleh Kang Hei Tian murid tertua dari Kim Si'ih, dan bertobat pada usia tuanya sehingga kembali ke jalan yang benar. Anak cucu Aoyang Pek tak seorang pun yang memiliki bakat bagus seperti leluhurnya, sejak ia wafat, tak pernah keturunannya berhasil melatih ilmu Louisin Chiang tersebut hingga mencapai puncak. Sampai pada zamannya Aoyang Tiong, ia baru berhasil melatih ilmu jari Louisin Chi, ilmu Louisin Chiang belum mampu dikuasai sepenuhnya, kalau dibandingkan dengan Aoyang Pek, kakeknya, tentu saja masih terpaut jauh sekali. Sayang kera kerjanya justru lebih busuk dan sesat daripada Aoyang Pek, akibatnya dia harus tewas di Bukit Tian San ketika kawanan gembong iblis menyerang partai Tian San. Begitulah, ketika Leng Ping Ji menghubungkan kembali lukap pukulan beracun yang diderita Santala dengan pengalaman yang dialaminya barusan, dengan cepat ia berhasil memahami seluk-beluk persoalan itu terhadap asal-usul orang ini serta hubungannya dengan Toan Kiam Cheng pun ia berhasil menebak tujuh-delapan bagian. Sudah pasti orang ini ada hubungan yang ngerat dengan Aoyang Tiong, kalau bukan keponakannya ya muridnya. Sejak pulang dari negeri Tian Tok, Toan Kiam Cheng telah menjalin hubungan yang akrab dengan mereka dasar sama-sama busuk. Mereka jadi akur satu sama lainnya dan saling bertukar ilmu silat, di situ pula ia berhasil mempelajari ilmu pukulan Louis Sin Chiang milik Aoyang Tiong yang sangat lihai itu. Sebelum itu Toan Kiam Cheng telah mendapatkan kitab pusaka Tokeng Pit Kip dari Han Jian, tak heran kalau ilmu pukulan Louis Sin Chiang yang dipelajari bukan cuma lebih hebat dari permainan Aoyang Tiong, bahkan mengandung racun pula. Serangan yang dilancarkan orang ini hanya membawa bau wamis, mungkin Toan Kiam Cheng memang sengaja merahasiakan bagian yang penting dari ilmu itu, maka tak heran kalau pukulan orang ini tidak beracun. Cuma kalau berbicara dari kemampuan orang ini dalam memainkan ilmu pukulan Louis Sin Chiang, bukan mustahil aku baru bisa merobohkannya setelah bergebrak ratusan jurus. Menurut orang itu, dia telah mencekokilomana dengan sejenis racun yang lambat kerjanya, Leng Ping Ji tidak berani mengabaikan ancaman tersebut dengan begitu saja. Demikianlah di bawah serangan-serangan Leng Ping Ji yang gencar, mendadak orang itu melepaskan pukulan tipuan, kemudian membalikan badan dan kabur. Mau kabur kemana kau bentak Leng Ping Ji? Tubuh berikut pedangnya dengan menciptakan selapis cahaya tajam langsung menusuk ke depan. Bila kau tidak memedulikan keselamatan jiwa lomana, silakan mengejar kami, tantang orang itu. Sebuah pukulan yang dilancarkan sepenuh tenaga, kembali dilontarkan ke depan. Sejak semula Leng Ping Ji telah membuat persiapan, telapak tangannya segera diayunkan ke depan. Dengan gaya Tian Yi San Hoa, bidadari menyebar bunga, ia lepaskan tujuh butir peluru inti es ke depan. Orang itu berhasil menghindari tusukan maut pedang Leng Ping Ji, namun gagal menghindari peluru inti es tersebut. Tak ampun jalan darah Sian Ki Hiat di dada, Gika Hai Hiat di bawah Iga dan Cian Keng Hiat di bahu kirinya terhajar telak. Seandainya senjata rahasia itu berganti dengan senjata rahasia yang terbuat dari logam, maka asal jalan darah Cian Keng Hiat terhajar telak, niscaya ilmu silat yang dimiliki orang itu akan punah. Berbeda dengan peluru inti es, begitu menyentuh badan lantas melumer dan tak sampai melukai tulang. Namun hawa dingin yang terpancar keluar akan segera menyusup masuk ke dalam badan lewat jalan darah, kendatip pun orang itu pernah. Belajar ilmu pukulan Louisin Chiang, toh tak tahan juga, sambil menjerit keras tubuhnya lantas menggelinding jatuh ke bawah bukit. Walau begitu, Leng Ping Ji tak berani mengejarnya lebih jauh, sebab soal keracunannya lho mana ia lebih suka mempercayainya daripada tidak, sedang serangan gencar yang barusan dilakukan tak lebih hanya bermaksud untuk mendesak mundur musuhnya saja. Siluman itu sudah terhajar tiga butir peluru inti es, mungkin selembar jiwanya masih bisa tertolong namun itu pun paling tidak membutuhkan waktu beristirahat selama 10 hari sampai setengah bulan. Dan sebelum sembuh betul, aku rasa ia pasti akan kabur ke bawah bukit untuk mengobati lukanya, atau dengan perkataan lain ia tak akan berani datang ke sini lagi. Maka dengan lega hati ia kembali untuk menolong lho mana. Tampak lho mana sudah merangkak keluar dari lorong bawah tanah dan sedang duduk dalam rumah batu menantikan kedatangannya. Aha Cici, kau telah kembali pekitnya keras, aku sungguh merasa khawatir sekali, aku takut kau terjebak lagi oleh siasat licik mereka. Coba kau lihat, betapa licik dan kejunya mereka. Seriaya berkata dia lantas menunjuk ke arah lho mana gadungan yang tergeletak di atas tanah itu. Sayang siluman itu sudah kabur. Walaupun mereka licik, untung aku hanya dirugikan sedikit dan tidak sampai terjebak sama sekali. Melihat lho mana bisa merangkak sendiri, lagi pula suaranya tidak aneh atau menunjukkan gejala keracunan, hatinya menjadi lega. Asal kau bisa kembali dengan selamat, ini sudah lebih dari cukup, soal pembalasan kita perhitungkan pelan-pelan saja. Cuma, dari mana kau bisa tahu kalau aku berada di sini? Apakah kau telah berkunjung ke rumahku? Bagaimanakah keadaan Santala? Tak usah khawatir, suamimu dan anakmu sehat semua. Sekarang jangan banyak bicara dulu, mari ku periksakan denyut nadimu. Leng Pingji mengerti garis besar ilmu pertabiban, Ketika nadinya diperiksa, ternyata denyutannya amat tenang tanpa gejala apapun, legalah hatinya. Apakah kau merasakan dadamu sesak, atau kepalamu pening? Mete menjadi berkunang-kunang demikian ia bertanya. Tidak ada. Kenapa kau menanyakan soal itu kepadaku? Orang itu mengatakan kau telah keracunan. Aha, semalam aku hanya makan ubi jalar, itu pun kemakan mentah-mentah sampai sekarang aku juga tidak minum air barang seteguh pun, dari mana datangnya racun itu? Setelah mendengar penjelasan itu, barulah Leng Pingji sadar kalau dirinya lagi-lagi tertipu. Tapi diarlah dirinya tertipu, daripada membiarkan lomana betul-betul keracunan. Sambil tertawa Leng Pingji lantas berkata, aku betul-betul sangat tolol sehingga kena gertak sambalnya, padahal asal aku mau memikirkan persoalan ini dengan seksama, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia sedang berbohong. Perlu diketahui, lomana bukannya tak mengerti ilmu silat, tapi bila ilmu silat yang dimilikinya itu harus dibandingkan dengan kepandaian siluman tersebut sudah barang tentu selisihnya jauh sekali. Selain itu, siluman tersebut pun tidak tahu kalau hari ini bakal terjadi peristiwa, itu berarti tak mungkin mereka merencanakan untuk memasukkan racun keji ke dalam tubuh lomana lewat makanan atau minuman. Kalau diawasi saja dapat, kenapa pula mesti diracuni? Di samping itu, racun dari jenis manapun mustahil bisa bekerja hanya dalam sehari atau beberapa jam saja, apalagi kalau setengah jam setelah ia dipaksa Leng Pingji kalang kabut tiada tempat untuk kabur. Menurut pengakuan lomana tadi, dia makan ubi mentah pada sehari berselang, tapi sekarang denyutan nadinya tidak menunjukkan gejala keracunan, dengan cepat Leng Pingji merasakan hatinya menjadi lega. Maka dia pun menceritakan apa yang dilihatnya di rumah lomana kepada perempuan itu, tahu kalau suaminya telah lolos dari ancaman bahaya, juga putranya sudah dikirim ke rumah ayahnya, lomana merasa lega sekali. Enci Peng, kali ini untung ada kau, ucap lomana dengan penuh rasa terima kasih, sayang kau tidak berhasil menjumpai Toan Kiam Cheng si bajingan cilik itu, aku rada khawatir kalau dia mendatangi ayahku dan bermain licik lagi di situ. Sekarang, kau tak perlu mengkhawatirkan persoalan itu, baik-baik menjaga kondisi badanmu, segera ku bawa kau turun gunung. Aha, benar, bagaimana dengan pengalaman selama beberapa hari ini? Merah padam selembar wajah lomana karena jengah, sahurnya, berulang kali bajingan tengik itu ingin menodai tubuhku, tapi dia takut aku mati, aku bilang kau bisa menjagaku hari ini, belum tentu bisa mengawasi aku besok, gampang bagiku bila ingin mati. Itulah sebabnya selama beberapa hari ini dia tak berani menyentuh diriku. Soal tersebut telah ku ketahui, yang ingin ku ketahui adalah persoalan lainnya. Persoalan apa? Tahukah kau, siapa nama siluman tadi? Toan Kiam Cheng memanggil bajingan itu saudara Ooyang, namanya tidak begitu jelas. Setelah tahu kalau dugaannya tak salah, kembali Leng Pingji berkata, asal kita sudah tahu kalau dia berasal dari keluarga Ooyang, itu sudah cukup. Masih ada satu hal lagi, bukankah kau pernah bertemu dengan N. Y. Ooyang ketika berada di Tian San dulu? Benar, cuma waktu itu dia masih seorang bocah ingusan, setelah tiba di sini, pernahkah kau bertemu dengannya? Apakah Toan Kiam Cheng bajingan cilik itu memanggilnya adik yan? Sewaktu datang kemari untuk pertama kalinya, kami pernah bersuha satu kali. Kemudian ia tak pernah masuk lagi ke dalam mangrahasia di mana aku berada. Betul, Toan Kiam Cheng si bajingan cilik itu memang memanggilnya adik yan. Leng Pingji segera merasakan hatinya bagaikan tenggelam, ia bertanya lebih jauh. Menurut perasaanmu, miripkah dia dengan N. Y. Ooyang? Lo mana segera tertawa pertanyaan ini seharusnya aku yang menanyakan kepadamu. Masa kau malahan bertanya kepadaku? Dia mempunyai hubungan persaudaraan yang ngerat dengan dirimu, waktu berkumpul pun jauh lebih panjang daripadaku. Ketika aku berada di Tian San tempoh hari, aku hanya sempat bertemu beberapa kali aja, bagaimana tampangnya di waktu kecil dulu, aku sudah agak kabur sekarang. Cuma, kalau didengar dari pertanyaanmu itu, apakah kau menaruh curiga terhadap bocah tersebut? Leng Pingji segera menghela napas panjang. Aai, aku sangat berharap kalau bocah keparat itu bukan N. Y. Ooyang, tapi kenyataannya telah membuat diriku tak bisa curiga lagi. Ternyata tujuannya menanyakan Hai ini kepada lo mana mengandung setitik harapan, dia berharap lo mana sebagai orang di luar garis bisa menemukan titik-titik kelemahan. Tiba-tiba lo mana berseru, betul, aku pun merasa agak curiga. Apa yang kau curigai buru-buru Leng Pingji bertanya. Dari soal wajah, aku tak berani bicarakan. Tapi soal watak, aku merasa tidak mirip. Sewaktu masih kecil dulu watak N. Y. Ooyang memberikan kesan yang dalam kepadaku, dia sangat pintar juga nakal, tapi jelas dapat membedakan antara yang benar dan salah. Aku masih ingat, suatu kali demi melindungi seekor kijang kecil yang ditangkap burung Elang, ketika gagal menghajar Elang tersebut, ia menjadi marah dan bersedih hati sampai setengah harian lamanya. Bagaimana kah watak N. Y. Ooyang ketika masih kecil dulu, tentu saja Leng Pingji jauh lebih memahami daripada lo mana. Apa yang disinggung lo mana tadi, dia pun tahu. Maka sekalipun dibicarakan sama artinya bagaikan tidak dibicarakan, namun ucapan dari lo mana itu justru telah merangsang kembali pemikirannya lebih jauh. Benar, sewaktu masih kecil dulu, adik yang tidak seperti sekarang ini, setelah dewasa mengapa ia seakan-akan berubah menjadi seseorang yang lain? Tapi, manusia dapat berubah, tanpa terasa ia teringat kembali akan perkataan dari siluman itu, lagi pula ucapan tersebut sudah cukup dipahami olehnya. Ambil contoh Toan Kiam Cheng. Ia teringat kembali akan Toan Kiam Cheng pada 10 tahun berselang. Waktu itu Toan Kiam Cheng masih merupakan seorang pendekar muda pujaan hatinya, tapi pendekar muda itu lambat laun berubah menjadi rusak, akhirnya berubah menjadi seorang pembunuh keji yang beberapa kali ingin mencelakainya. Ia menghela nafas dalam-dalam, pikirannya gundah dan bimbang. Lo mana cukup memahami perasaannya saat itu, tanpa terasa dia pun ikut merasa sedih. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia lantas berkata, Enci Leng, aku teringat lagi akan satu persoalan. Persoalan apa? Aku berhasil menyadap pembicaraan Toan Kiam Cheng dengan mereka, agaknya mereka menyinggung tentang seseorang dan orang itu pun ada hubungannya dengan N.I.O. Yan. Aha, cepat kau katakan. Malam itu, Toan Kiam Cheng bajingan cilik itu mengira aku sudah tidur, ia bersama si Luman Si Ouyang dan N.I.O. Yan berbincang-bincang di kamar sebelah. Mula-mula si Luman Si Ouyang itu memberitahukan suatu persoalan kepada Toan Kiam Cheng, katanya ada seorang yang bernama Ki telah muncul kembali dalam dunia persilatan. Ha'ah, apakah kisi kiat seruleng pingji dengan terperanjat? Betul, betul, orang itu bernama Kisi Kiat. A'ai, maklum kata-kata di dalam bahasa Han banyak yang sama suaranya berbeda tulisannya, jadi sulit diingat. Setelah kau sebutkan tadi, aku baru yakin kalau ketiga patah kata itu benar. Apa yang mereka bicarakan tentang Kisi Kiat tanya Leng pingji lagi. Ketika mendengar kabar itu, Toan Kiam Cheng seperti rada tercengang. Kemudian terdengar ia bertanya kepada si Luman Si Ouyang itu. Bukankah aku dengar kisi kiat bocah keparat itu sudah lama lenyap tak berbekas? Tak ada yang tahu kemana ia telah pergi, kenapa ia muncul lagi secara tiba-tiba? Aku malah mengira dia sudah mampus. Si Luman itu pun segera menjawab, betul, sejak dua tahun berselang di berbekas di sekitar kota Iblis, tiga bulan berselang kota Iblis telah dilanda gempa bumi hebat, semua bangunan di sana musnah. Apakah Toan Toaku belum dengar tentang kabar berita ini ujar Toan Kiam Cheng kemudian, aha, jadi telah berlangsung peristiwa begitu? Terus terangku katakan, dua tahun berselang aku pernah minta tolong kepada Lian Kan Pai, Chu Kian Kong dan Sacam untuk memenggal batok kepala kisi kiat dan diserahkan kepadaku, siapa tahu nasib. Kisi kiat memang sedang mujur, kebetulan dia bertemu dengan Leng Ping Ji, apalacur Lian Lotoa bertiga pun cuma gentong-gentong nasi yang tak berguna, mereka kena dibikin keok semua di tangannya. Cuma kemudian aku dengar ia bersama Sacam telah lenyap tak berbekas, aku tahu Sacam orangnya licik dan banyak tipu muslihatnya, aku sangka setelah kepergian Leng Ping Ji, siapa tahu ia sudah membunuh bangsat tersebut, atau mungkin kedua orang itu bersua kembali di kota Iblis dan sama-sama mampus. Eeei, tahunya keparat itu masih mujur juga, ia belum mampus seperti yang kuduga, lantas, tahukah kau kabar Sacam? Setelah mendengar kabar dari Lomana ini, Leng Ping Ji merasa terkejut bercampur gembira, pikirnya kemudian, ternyata usaha pembunuhan terhadap kisi kiat tempoh hari memang atas perintah Toan Kiam Cheng si bangsat terkutuk ini. Aku mengira dia sudah pulang, tak taunya dia hilang lenyap sejak kepergianku dulu. Entah ia berhasil mendapatkan ilmu silat peninggalan dari Kui Hoa Seng suami istri atau tidak? Bila belum berhasil ditemukan, kini kota Iblis sudah roboh, kitab pusaka itu pun pasti turut musnah, ya, bagaimanapun juga ini patut disayangkan. Terdengar Lomana melanjutkan kembali penuturannya, siluman si O yang itu segera tertawa dan berkata, Sacam tidak memiliki nasib semujur dia. Beberapa hari setelah terjadinya gempa bumi itu, ada orang berhasil menemukan mayat Sato, kakak seperguruan Sacam, kemudian di dekat permukaan telaga salju yang baru terbentuk, ditemukan pula mayat Sacam. Rupanya setelah terjadinya gempa bumi tersebut, sungai S meleleh dan berubah menjadi sebuah telaga salju. Jenasah Sacam yang selama ini tenggelam dan selalu berada di bawah. Lapisan salju pun menjadi terapung dan dapat melihat sinar matahari lagi. Oh, sungguh berbahaya, pekeklingpingji. Seandainya kisikiyat benar-benar berada di kota iblis bersama Sacam, entah dengan care apa dia berhasil menghindarkan diri dari bencana tersebut? Apakah kisikiyat adalah sahabat karibmu tiba-tiba Lomana bertanya? Merah padam selembar wajah lengpingji karena jengah, sahuknya dengan cepat, aku cuma kenal dia. Boleh dibilang sahabat. Kalau begitu, kau harus berusaha untuk membantunya, ada orang hendak mencelakai jiwanya. Lagi-lagi Tuan Kiem Cheng, ada seorang lagi yang hendak mencelakainya, orang itu adalah N. Yeoyan. Ah, 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 benar, tahukah kau kisikiyat apanya N. Yeoyan? Kalau didengar dari pembicaraan mereka, tampaknya N. Yeoyan masih mempunyai hubungan famili dengannya. Kisikiyat adalah kakak nisan N. Yeoyan, dua tahun berselang baru datang ke Sin Kiang dengan tujuan untuk mencari jejak N. Yeoyan. Kalau begitu tak salah lagi, tak heran kalau Tuan Kiam Cheng hendak memperalat dia untuk menipu Kisikiyat. Sekarang Kisikiyat berada di mana? Apakah mereka sudah tahu dengan jelas? Lo mana mengangguk dan melanjutkan kembali penuturannya, Tuan Kiam Cheng bertanya kepada si Luman Sioyan itu, dari mana dia bisa mendapatkan berita tentang Kisikiyat. Agaknya ia masih kurang percaya dengan kabar itu. Si Luman tersebut segera menyahut, ada orang yang telah bertemu sendiri dengan Kisikiyat. Bocah keparat itu siapakah orang itu Tuan Kiam Cheng segera bertanya. Jawab si Luman itu, dia adalah seorang lama dari golongan Mi Tiong, ia datang untuk mencari suhengnya. Tak lama setelah terjadi gempa bumi dasyat yang memusnahkan kota Iblis, ada dua orang lama golongan Mi Tiong yang telah menemukan jejak. Dari mulut Lian Kan Pai, kedua orang lama tersebut telah memperoleh keterangan tentang raut wajah Kisikiyat, mereka itu pun tahu kalau suhengnya sacem turut lenyap bersamaan dengan lenyapnya Kisikiyat, maka dia pun menanyai bocah keparat itu. Bagaimana kisah yang sejelasnya kurang begitu tahu, tetapi yang jelas mereka saling bertempur dengan serunya, kemudian kedua orang lama itu pun kena ditotok jalan darahnya oleh bocah itu. Kejadian ini ku ketahui dari Lian Kan Pai, aku rasa tak mungkin dia akan membohongiku, Tuan Kiam Cheng lantas berkata jagi, apakah Lian Kan Pai yang menyuruh kaum Mi nyampaikan berita ini kepadaku? Si Luman itu segera menjawab, benar. Dia bilang ia telah memikul tanggung jawab yang berat, karena tak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik maka tak berani datang untuk menjumpaimu. Dia titip, kabar ini padaku untuk disampaikan kepadamu, dengan harapan berita tak dapat menebus keteledorannya itu. Si Luman itu bertanya. Dia mengulangi kembali pertanyaannya itu kepada Si Luman. Tersebut, apa benar berada di selat Tongku Sisya? Si Luman itu. Menyahut bahwa hal ini tak bakal salah lagi, Kisik Yat berada di selat tersebut. Tuan Kiam Cheng si bajangan keparat ini segera tertawa terbahak-bahak, katanya, bocah keparat ini benar-benar surga ada jalan tak mau ditempuh, neraka tak berpintu justru dimasuki, tapi aku tidak begitu jelas kenapa dia sampai berkata demikian. Selat Tongku Sisya merupakan jalan penting yang menghubungkan kota iblis dengan tempat ini, kata Leng Ping Ji. Dengan ditemukannya Kisik Yat di Tongku Sisya, itu berarti bisa diduga kalau Kisik Yat pasti akan datang kemari. Jalan itu terpencil dan sepi sekali, bila ingin membunuh seseorang di tempat itu, maka hal ini bisa dilakukan dengan sangat mudah tanpa khawatir diketahui oleh siapapun juga. Oha, kiranya begitu, tak heran kalau Tuan Kiam Cheng menitahkan kepada N.Y. Oyan agar turun tangan di jalan tersebut. Berbicara sampai di sini, mendadak dia bertanya lagi, N.C. Leng, dulu apakah mereka kakak beradik Misan pernah saling bersuha muka? Belum mencapai umur satu tahun N.Y. Oyan telah dibawa Miao Tiang Hang ke Bukit Tiansan, walaupun Kisik Yat adalah kakak Misannya, namun belum pernah bersuha muka. Kenapa secara tiba-tiba kau ajukan pertanyaan itu? Setelah kupikirkan kembali sekarang, terasa ada hal-hal yang mencurigakan dalam soal ini. Kecurigaan apa buru-buru Leng Ping Ji bertanya. Loh mana segera menuturkan kembali apa yang berhasil didengarnya, setelah Tuan Kiam Cheng mendengar kalau Kisik Yat ditemukan jejaknya di Selatong Kusisya barulah dia mengajak N.Y. Oyan berbincang-bincang. Dia bilang begini, Kisik Yat datang ke Sintiang dan Tibet karena hendak mencarimu, menurut pendapatku, tak usah menunggu sampai dia datang mencarimu, lebih baikkah saja yang pergi mencarinya, N.C. Leng, tak usah ku katakan tentunya kau bisa menduga sendiri bukan, dia menyuruh N.Y. Oyan bocah keparat ini untuk mencelakai Kisik Yat. Bagaimana jawaban N.Y. Oyan? Sejak permulaan sampai terakhir N.Y. Oyan si bocah keparat ini kelihatannya masih ragu, dia bilang ia tidak pernah bersuah dengannya, andai kata dia tidak percaya kalau dirinya adalah adik misalnya, padahal ilmu silat orang itu jauh melebih dirinya, maka. Belum sampai dia menyelesaikan kata-katanya, Tuan Kiam Cheng telah menukas sambil tertawa, dia berkata, justru itu, karena belum pernah bersuah denganmu, maka ini lebih gampang ditipu. Asalkan kau ingat selalu dengan perkataan yang kuajarkan kepadamu, jangan khawatir kalau tak dapat membohonginya. N.C. Leng, cobalah kau teliti pembicaraan mereka ini dengan seksama, bukankah akan terasa hal-hal yang patut dicurigai? Mengapa Tuan Kiam Cheng mengatakan berhubung Kisik Yat belum pernah bersuah dengan N.Y. Oyan, maka dia baru lebih gampang ditipu. Apakah asli atau tidaknya N.Y. Oyan tidak pantas untuk dicurigai? Ucapan dari Tuan Kiam Cheng itu memang sedikit agak aneh, tapi bisa juga diartikan mereka memang belum pernah bersuah muka Kisik Yat tidak tahu perbedaan watak N.Y. Oyan yang telah berubah amat besar, sebab itu dia pasti akan lebih percaya dengan obrolannya. Sedang aku karena terlalu akrab dengannya di masa kecil dulu, maka sedari permulaan sudah menaruh rasa curiga. Kalau begitu, kau sudah percaya sepenuhnya kalau bocah keparat itu adalah N.Y. Oyan? Leng Ping Ji menghela nafas panjang, katanya, dia sanggup menceritakan keadaannya ketika bersamaku di Bukit Tian San dulu, lagi pula di atas lengannya terdapat tahilalat merah, mestinya tak berakal salah lagi. Kalau memang begitu, kita tak usah mempersoalkan asli atau tidaknya lagi. Persoalan terpenting yang kita hadapi sekarang adalah kau harus secepatnya memberi kabar kepada Kisik Yat agar dia jangan sampai termakan oleh tipu musliat N.Y. Oyan doa keparat itu. Leng Ping Ji merasakan pikirannya kalut sekali, dia hanya membungkam seribu bahasa. Cici, apa yang sedang kau pikirkan Lomana segera menegur? Aku belum lagi mendapatkan care yang baik untuk mengatasi hal ini. Sebenarnya Kisik Yat itu orang baik atau bukan dia orang baik? Kalau memang orang baik, lagi pula temanmu, kenapa kau tidak berusaha menolong dirinya? Tanya Lomana tercengang. Persoalan ini memang penting sekali artinya, tapi masih ada persoalan lain yang jauh lebih penting lagi. Kau lupa kalau Toan Kiam Cheng bajingan cilik itu sedang bersiap-siap untuk mempergunakan dirimu untuk mengancam ayahmu. Bila aku sudah lolos dari mara bahaya, sudah pasti bajingan cilik itu tak akan mampu menggertak ayahku lagi. Besok kita akan turun bukit, aku akan mengajak Santala berangkat ke rumah ayah dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Toan Kiam Cheng telah berangkat dua hari berselang, kalau menurut perhitungan, semestinya dia sudah sampai di rumah. Titik ayahmu. Malah kemungkinan besar kalian akan berjumpa dengan mereka di tengah jalan nanti. Akanku suruh Kalisi dan kawan-kawannya berangkat bersamaku, bidikan panah mereka amat jitu. Ayah pun pasti membawa serta pengawalnya, sehingga andai kata terjadi pertarungan, meski ilmu silat bocah keparat itu lihai, kita pun tak perlu dijeri padanya. Tapi aku masih tetap belum bercegah hati. Lagi pula antara aku dengan dia memang mempunyai dendam kesumat sedalam samudera, aku ingin buru-buru mencarinya untuk membuat perhitungan. Lebih baik kita langsung ke rumah ayahmu lebih dulu, biar aku yang menghadapi Toan Kiam Cheng. Setelah itu aku baru berangkat ke selatongku sisya untuk memberi kabar kepada kisi kiat. Lo mana berpikir sebentar, lalu katanya, terus terang saja, yang paling ku khawatirkan tentu saja ayahku daripada kisi kiat yang belum pernah ku jumpai itu, Andai kata kau hendak turun tangan sendiri untuk menghadapi Toan Kiam Cheng si bajingan cilik itu, bagiku hal ini tentu saja jauh lebih baik, tetapi kira pemikiranku ini terlampau egois, lagi pula tidak adil bagimu. Aku tidak mengerti maksudmu. Kau tahu bajingan itu adalah musuh kita semua, aku membantu ayahmu sama artinya dengan membantu diriku sendiri. Sekalipun kau tidak menginginkan aku berbuat demikian, aku tetap melakukannya, apakah artinya mementingkan diri sendiri atau tidak? Andai kata dua masalah tersebut bisa kau kerjakan bersamaan, tentu saja aku tidak keberatan bila kau ingin membalas dendam, ucap lo mana, Tetapi sekarang, aku kaha khawatir kau akan membalas dendam lebih dulu terhadap Toan Kiam Cheng bajingan cilik itu, bila sampai begitu, maka kau tak akan sempat lagi untuk menolong temanmu. Membalas dendam memang penting, bila sampai kehilangan seorang teman baik, maka peristiwa ini akan membuat kau menyesal sepanjang jaman. Oha Cici, aku sangat berharap kau bisa memperoleh jodoh dan kebahagiaan, andai kata lantaran harus membantu ayahku sehingga menyebabkan kau. Merah jengah selembar wajah Leng Pinji, buru-buru dia menukas, aku dapat memahami maksudmu, tapi sayang hubunganku dengan kisik ya tak lebih hanya persahabatan biasa. Enci Leng, konon beberapa tahun belakangan ini, kau selalu mengembara seorang diri di padang rumput? Betul, selama banyak tahun aku selalu mencari N.I.O. Yan. A.A.I., tahu begini, lebih baik aku tidak mencarinya. Selama luntang lantung seorang diri, tidakkah kau merasa kesepian? Sudah terbiasa aku hidup seorang diri, lama-kelamaan juga tidak terasa lagi. Selama banyak tahun, selain kisikiyat, teman baru mana lagi yang kau kenal? Leng Pinji segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan kisikiyat pun aku baru berjumpa sekali, ucapnya. Loh mana segera mengalihkan sorot matanya dan menatap gadis itu lekat-lekat, kemudian dengan maksud lebih mendalam ia berkata lagi, kehilangan seorang teman amat mudah, tapi memperoleh seorang teman amat sulit, kalau toh dia merupakan satu-satunya teman baru yang kau kenal, maka lebih-lebih jangan sampai kau kehilangan dirinya. Di balik perkataan masih ada perkataan, akan tetapi ucapan itu diutarakan dengan tulus hati. Leng Pinji termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata, pekerjaan manakah yang harus kulaksanakan lebih dulu, biar kita tentukan besok sesampainya di rumahmu saja. Persoalan paling penting yang kita hadapi sekarang adalah kau tak boleh memikirkan persoalan apapun, tidur yang nyenyak, pelihara tenaga dan kesegaran badan, dengan demikian besok kita baru punya tenaga untuk turun gunung. Dia lantas mengeluarkan ransum kering serta daging yang dibawanya untuk dimakan bersama Lomana, setelah itu dengan mempergunakan simhoat tenaga dalam partainya membantu perempuan itu untuk melancarkan peredaran darahnya dan menggiring hawa mumi kembali ke pusar. Lomana segera merasakan tubuhnya segar dan nyaman, tak lama kemudian ia sudah tertidur nyenyak. Jika Lomana bisa tidur dengan tenang, lain halnya dengan leng pinji, dia merasa gundas sehingga Meta tak mau dipejamkan. Bayangan Kisikiat muncul kembali di depan Meta. Betul mereka baru berjumpa sekali, namun bayangannya seakan-akan sudah melekat dalam hatinya. Teringat kembali sesaat sebelum mereka berpisah, teringat baik syair yang dibacakan olehnya ketika itu, serta sorot Meta Kisikiat yang menatapnya dengan berat hati. Kini dia merasa seakan-akan sorot Meta Kisikiat sedang menatap wajahnya, itulah sorot Meta penuh pengharapan, berharap bisa bersua kembali dengannya. Tapi, mungkinkah baginya untuk mengesampingkan semua persoalan di sini? Tidak mempedulikan keselamatan lo hai, kepala Sukwana. Makin dipikir harinya makin kalut, pikirannya makin kacau, semalam suntuk ia tak dapat tertidur barang sekejap pun, akhirnya Fajar pun menyingsing, Lomana pun telah mendusin. Setelah beristirahat semalam penuh, kesegaran Lomana telah pulih kembali, dia pun mulai ribut untuk cepat-cepat turun gunung. Separuh menggantungkan diri pada semangat serta kekuatan sendiri, separuh yang lain tergantung pada petunjuk dari Leng Pingji, walaupun bukit Soat Hang amat terjal, namun Lomana dapat mengikuti di belakangnya dengan mantap dan cepat. Setelah melewati jalan gunung yang terjal dan berbahaya, baru saja tiba di kaki bukit dekat mulut lembah, mendadak secara lamat-lamat mereka mendengar suara dentingan nyaring. Leng Pingji segera memasang telinga dan memperhatikannya sebentar, kemudian dengan perasaan tercengang pikirnya, heran, di sini toh bukan kota iblis dengan hembusan angin atau suara sungai es yang mengalir dalam batu karang, lantas suara apakah yang terdengar? Baru saja dia hendak bertanya kepada Lomana, perempuan itu sudah keburu berkata lebih dulu, hei, rupanya ada orang mendaki gunung. Siapa yang menghajar Toan Kiam Cheng? Waktu itu, Leng Pingji berada di tempat yang tinggi, dengan cepat dia melongok ke bawah, betul juga, lamat-lamat dia menyaksikan ada beberapa titik hitam sedang bergerak di Atas padang rumput, titik hitam itu makin lama makin membesar. Mengetahui kalau perkataan Lomana tak salah, ia menjadi geli sendiri, pikirnya, aku hanya berpikir tentang musuh, tak disangka orang sendiri yang telah datang memberi bantuan. Dengan cepat dia menghimpun tenaga, lalu mengirim suaranya ke bawah sana, siapa yang berada di bawah sana? Sementara menegur, kakinya sama sekali tidak berhenti, sambil menuntun Lomana, dengan cepat mereka lari turun ke bawah. Agaknya orang itu merasa terkejut bercampur girang, dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya dia berteriak, aku adalah Kalisi. Leng liapkah kau? Apakah Koko, sebutan Nona untuk orang bangsa Boan, kami telah ditemukan. Aku dan Mci Leng segera turun ke bawah, jawab Lomana kegirangan, kalian tak usah naik. Ketika mereka lari ke bawah bukit sana, pemandangan di bawah terlihat makin jelas. Tampak Kalisi disertai beberapa orang lelaki lain, dengan tali mengikat pinggang sedang bergerak naik ke atas. Kalisi yang berada di paling depan dengan tangan sebelah memegang palu besi, tangan lain membawa paku panjang sedang memaku dinding tebing yang curam itu. Di kaki bukit tampak pula bayangan manusia yang berjumlah belasan orang, agaknya mereka pun sedang bersiap-siap untuk naik ke atas gunung. Perlu diketahui, ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki tentu saja tak bisa dibandingkan dengan Leng Pingji, bila ingin mendaki bukit karang yang terjal semacam itu maka hanya ker ini saja yang bisa mereka pergunakan. Pada mulanya Leng Pingji tidak menyangka akan mereka, dia hanya berpikir, seandainya yang datang adalah orang, maka hanya gerombolan dari Tuan Kiam Cheng saja yang bisa muncul di bukit Soat Hang tersebut. Untuk mendaki bukit semacam ini, tentu saja gerombolan tersebut tak perlu membuang banyak tenaga seperti ini. Oleh sebab itu, semenjak permulaan ia tak menduga kalau suara dentingan itu adalah suara orang yang sedang mendaki bukit. Tatkala mereka berada di bawah kaki bukit, kawanan pemuda itu segera bersorak-sorai dengan riang gembira, serem tak mereka menyerbu maju dan mengerubunginya. Kalisah Encinya Kalisi juga berada di antara kelompok manusia itu, dialah orang pertama yang menghampiri Lomana. Enci Kalisah, kata Lomana kemudian sambil tertawa, dari mana kalian bisa tahu kalau aku berada di sini? Santo aku yang menduganya, Enci Lomana, tak usah banyak bicara lagi, cepatlah pulang ke rumah, ayahmu sedang menanti kau di rumah. Dia sendiri pun merasa girang setengah mati sehingga tak sempat bertanya bagaimana Keral Lomana meloloskan diri dari ancaman mara bahaya. Tampak Lomana amat terkejut, buru-buru tanyanya, Apa? Ayahku juga telah datang? Sekarang, dia-dia berada di mana? Keloh, ketua suku, berada di rumahmu, Sahut Kalisi, sebetulnya dia ingin turut datang kemari, Kamilah yang menasihatinya agar jangan menyerempet bahaya. Sementara pembicaraan berlangsung, para pemuda itu sudah menuntun datang dua ekor kuda jempolan dan diserahkan kepada mereka. Sambil melompat naik ke atas pelana kuda, Leng Pingji lantas bertanya, Adakah orang asing yang datang bersama Keloh? Yang datang bersama Keloh hanyalah pasukan berani mati dari suku kami. Leng Pingji menjadi lega hati, dia lantas menyemplak kudanya dan bersama Lomana berangkat pulang. Heran, kemana perginya Tuan Kiamceng bajingan cilik itu seru Lomana di tengah jalan. Aku malah, mengira ayah sudah kena diancam oleh bajingan cilik itu sehingga terpaksa mesti pulang kemari. Kita tak usah menduga yang bukan-bukan sekarang, toh setibanya di rumah segala sesuatunya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda-kuda jempolan, larinya cepat seperti terbang, selang beberapa saat kemudian, mereka telah meninggalkan semua orang jauh di belakang. Tak sampai tengah hari, mereka telah sampai di rumah Lomana. Aha, Koko, Nona, kau telah kembali seorang prajurit tua yang mukanya telah berkeriput lari menyongsong kedatangan mereka. Prajurit tua ini bernama Saliau, dia adalah komandan pasukan yang dipimpin Lohai. Saat itu rupanya sedang bertugas menjaga keamanan di depan pintu. Menyusul kemudian dari dalam rumah bermunculan Lohai serta Santala. Lomana segera menubruk ke dalam pelukan ayahnya sambil berkata, Ayah, dari mana kau bisa tahu kalau aku sudah tertimpa musibah? Baik, baikkah kau? Lohai masih rada khawatir, ia tak tahu apakah ayahnya telah berjumpa dengan Toan Kiam Cheng atau tidak. Apakah kena disergap secara licik oleh Toan Kiam Cheng atau tidak?